Kabut di bumi Singosari Jilid Empat Taman Bagian 1 Jalan tanah menuju arah Bandar Canggu sudah begitu sepi dan senyap, langit malam buram hitam mengikuti dua ekor kuda yang berjalan setengah berlari. Gajah Pagon sambil berkuda menuntun kuda yang lain di mana Kisukastrana tertelungkup melintang di atas punggung kudanya. Akhirnya Gajah Pagon telah sampai di Bandar Canggu. Terlihat tengah memasuki sebuah padukuhan dan menghentikan kudanya di sebuah rumah. Ternyata rumah itu adalah sebuah rumah penghubung untuk para petugas Sandi Singosari. Seorang yang sudah cukup umur terlihat keluar rumah menyambut kedatangan Gajah Pagon. Maaf, aku telah mengganggu malamu, berkata Gajah Pagon kepada lelaki itu. Tidak ada yang terganggu, berkata lelaki itu sambil ikut membantu memapah tubuh Kisukastrana untuk diletakkan di lantai kayu pendapur rumahnya. Gajah Pagon langsung bercerita apa yang terjadi atas diri Kisukastrana. Jadi buronan kita itu sudah tewas, bertanya lelaki itu ketika Gajah Pagon bercerita tentang pertempuran dirinya dengan Wirondaya. Aku tidak berhasil membawanya hidup-hidup, berkata Gajah Pagon. Kamu sudah berusaha, sudah takdirnya termakan senjatanya sendiri, berkata lelaki itu kepada Gajah Pagon. Yang harus aku lakukan saat ini adalah membawa orang ini secepatnya ke pandakan, mungkin ayahku dapat mengobatinya, berkata Gajah Pagon kepada lelaki itu. Aku perlu sebuah jukung untuk membawanya, berkata kembali Gajah Pagon. Sementara itu langit malam sudah di ujung peraduannya bersandar segumpal cahaya kemerahan yang bersembul di ujung timur bumi. Terlihat di ujung malam itu di pinggir sungai berantas yang sepi, jauh dari keramaain bandar Canggu yang tidak pernah sepi, dua orang lelaki tengah memapah sesosok tubuh ke atas sebuah jukung. Ternyata dua orang lelaki itu tidak lain adalah Gajah Pagon dan kawannya tengah meletakkan tubuh Kisuka Serana ke atas sebuah jukung. Aku titip kudaku, berkata Gajah Pagon kepada lelaki kawannya itu. Aku akan menjaganya, berkata lelaki kawannya itu sambil melamaikan tangannya terus menjaga matanya memandang Gajah Pagon di atas jukungnya yang perlahan bergeser menjauh dari tepian sungai berantas. Di keremangan pagi yang masih gelap dan dingin itu jukung Gajah Pagon meluncur di atas sungai berantas yang masih sepi. Sementara itulah lelaki kawannya masih berdiri mengikuti dengan matanya jukung Gajah Pagon yang semakin menjauh dan menghilang di sebuah tikungan sungai. Ku harap obatku dapat menghambat jalannya racun di tubuhnya, berkata Gajah Pagon di atas jukung sambil memandang wajah Kisuka Serana yang masih pingsan tidak sadarkan diri. Matahari pagi sudah mulai meninggi ketika jukung Gajah Pagon masuk ke sebuah anak sungai berantas. Hutan di kiri kanan anak sungai itu cukup lebat hampir menutupi cahaya matahari yang masuk membuat suasana. Perjalanan di atas aliran sungai itu menjadi begitu teduh. Namun keteduhan itu tidak begitu lama, akhirnya jukung Gajah Pagon menemui sebuah tempat terbuka, sebuah hamparan sawah yang cukup luas. Beberapa rumah bilik kayu kadang berdiri di tepi sungai itu. Terlihat Gajah Pagon mengayuh dayungnya untuk menepi di sebuah dermaga kayu. Tidak jauh dari dermaga kayu itu terlihat sebuah pembangunan padepokan yang cukup luas dikelilingi pagar dinding kayu. Tidak ada yang berubah di sini, berkata Gajah Pagon dalam hati sambil matanya menyapu keadaan sekelingnya ketika menambatkan tali jukungnya di sebuah tonggak kayu yang ada. Gajah Pagon sudah mendekati pintu regol padepokan pandakan. Seorang cantrik yang melihatnya langsung membantu membawa tubuh Kisukasrana ke pendapa. Terlihat seorang yang sudah cukup berumur turun dari pendapa menyambut kedatangan mereka. Selamat datang anakku, berkata orang tua itu yang ternyata adalah Kipandakan, ayah dari Gajah Pagon. Sementara itu seorang cantrik yang membantu membawa tubuh Kisukasrana sudah sampai di atas pendapa. Orang ini terkena racun, sengaja ku bawa kemari karena aku yakin ayah dapat menyembuhkannya, berkata Gajah Pagon setelah menceritakan panjang lebar semua yang dialaminya kepada ayahnya. Yang dapat menyembuhkan hanyalah Gusti yang Maha Agung, aku hanya perantaranya, berkata Kipandakan Samlil memeriksa beberapa bagian tubuh dari Kisukasrana yang masih pingsan lemas seperti orang yang tertidur pulas, mungkin akibat obat yang diberikan oleh Gajah Pagon sebelumnya. Daya tahan tubuh orang ini cukup kuat, ditambah lagi oleh obat penawar racun yang kamu berikan sudah berhasil meredam beberapa bagian racun yang belum sempat terserap ke aliran darahnya, berkata Kipandakan menyampaikan pengamatannya atas diri Kisukasrana. Apakah orang ini dapat disembuhkan? bertanya Gajah Pagon penuh kekhawatiran. Terlihat Kipandakan tidak langsung menjawab, hanya menarik nafas panjang dan menghembuskannya kembali. Aku akan mencobanya, berkata Kipandakan Samlil menatap anaknya Gajah Pagon dengan sebuah senyuman yang begitu lembut. Aku akan menggunakan batu aji kayu keling, semoga dapat menarik semua racun yang terlanjur masuk di aliran darahnya, berkata Kipandakan sambil berdiri dan melangkah masuk ke ruangan dalam. Tidak lama kemudian, Kipandakan sudah datang kembali dengan membawa sebuah kayu pendek berwarna hitam sebesar telunjuk jari, ternyata itulah yang disebutnya sebagai batu aji batu keling. Terlihat Kipandakan duduk di ujung kaki Kisukasrana dan langsung menempelkan batu aji kayu keling di telapak kaki kanan Kisukasrana. Aneh. Batu aji kayu keling itu seperti menempel melekat di telapak kaki Kisukasrana tanpa bantuan tangan dari Kipandakan. Perlahan tapi pasti terlihat perubahan dari warna kulit Kisukasrana yang semula nampak pucat berubah perlahan seperti berwarna segar. Sementara itu di ujung telapak kanan di mana batu aji kayu keling itu ditempelkan terlihat darah hitam mengumpul yang selanjutnya sepertinya hilang terhisap batu aji kayu keling. Aneh. Batu aji kayu keling itu terlihat terlepas jatuh ke lantai tidak melekat lagi di telapak kaki Kisukasrana. Racun di tubuhnya sudah punah, hanya perlu pemulihan atas beberapa otot kecilnya yang terganggu, berkata Kipandakan Samlil mengambil batu aji kayu keling yang sudah terjatuh. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pemulihannya, bertanya Gajah Pagon kepada ayahnya. Kipandakan tersenyum tidak segera menjawab. Mungkin sebulan, mungkin juga dua bulan, atau bisa juga lebih, tergantung kekuatan tubuh dan kamauan yang kuat dari orang ini, berkata Kipandakan menjawab pertanyaan Gajah Pagon. Juga tergantung kekuasaan Gusti Yang Maha Agung, berkata kembali Kipandakan dengan suara yang sareh. Terlihat pula Kipandakan mendekati wajah Kisukasrana, mengeluarkan sebuah bubu kecil dan membuka penutupnya. Kipandakan meneteskan sebuah cairan dari bubunya di atas bibir Kisukasrana. Madu Tawon Hitam ini akan membantu memulihkan tenaganya, berkata Kipandakan sambil menutup kembali bubunya. Ternyata khasiat Madu Tawon Hitam itu memang telah langsung bekerja memulihkan tenaga Kisukasrana. Terlihat kepala Kisukasrana sudah mulai bergerak ke kanan dan ke kiri perlahan. Orang ini sudah hampir siuman, berkata Gajah Pagon dengan gembiranya sambil memperhatikan Kisukasrana. Terlihat pula alis wajahnya juga mulai ikut bergerak, sepertinya ingin membuka matanya. Di mana aku, berkata Kisukasrana ketika membuka matanya, mencoba mengingat kembali peristiwa terakhir yang dapat diingatnya. Kamu masih lemah, jangan bergerak dulu, berkata Kipandakan kepada Kisukasrana. Kamu berada di Padepokan Pandakan, berkata Gajah Pagon kepada Kisukasrana yang dilanjutkan dengan bercerita cukup panjang mulai dari kedai persinggahan sampai dirinya dibawa ke Padepokan Pandakan. Siapa namamu anak muda, berkata Kisukasrana kepada Gajah Pagon. Namaku Gajah Pagon, dan ini ayahku Kipandakan, berkata Gajah Pagon kepada Kisukasrana. Orang-orang memanggilku Kisukasrana, terima kasih untuk semua yang kalian lakukan atasku, menyelamatkan selembar jiwa ini, berkata Kisukasrana. Kita sebagai sesama manusia, sudah sewajarnya untuk saling menolong, berkata Kipandakan. Tidak semua manusia seperti kalian, buktinya kawanku sendiri bermaksud membunuhku, berkata Kisukasrana dengan wajah penuh dendam kepada Wirondaya yang telah bertindak kotor meracuninya. Kawanmu sudah menerima ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya, berkata Gajah Pagon kepada Kisukasrana. Tersentak Kisukasrana mendengar ucapan Gajah Pagon, sepertinya ucapan Gajah Pagon juga tertuju kepadanya, karena Kisukasrana merasa bukan orang baik-baik selama ini. Banyak kehidupannya bahkan lebih kotor dari apa yang dilakukan oleh Wirondaya. Terbayang dalam ingatan Kisukasrana bagaimana ia membunuh sebuah keluarga yang harus dihabisi karena mengganggu keamanan kerajaan, pernah juga membakar sebuah desa tanpa rasa kasihan sedikitpun. Bahkan dirinya pernah memperkosa seorang wanita yang suaminya sebelumnya telah dibunuhnya. Mungkin aku akan lebih menerima ganjaran atas dosa-dosaku, berkata Kisukasrana sambil berbaring di lantai pendapa pada pokan pandakan. Gusti yang maha agung selalu membuka pintu maafnya untuk setiap hambanya yang bertobat, berkata Kipandakan kepada Kisukasrana. Dosaku sudah sebesar gunung, berkata Kisukasrana dengan wajah penuh putus asa. Selama masih ada nefas, selama itu masih ada kesempatan untuk bertobat, berkata Kipandakan dengan wajah penuh senyum. Mungkin apa yang telah aku lakukan karena tempat berpijaku yang salah, izinkan aku mulai saat ini bersama kalian. Aku yakin bahwa kalian adalah tempat pijakan yang baik untuk memulai sebuah kebajikan, berkata Kisukasrana sambil silih berganti memandang Kipandakan dan Gajah Pagon. Pada pokan kami selalu terbuka kepada siapapun yang ingin belajar hidup dan kehidupan, berkata Kipandakan dengan wajah penuh senyum kepada Kisukasrana. Terima kasih, berkata Kisukasrana dengan wajah penuh sukacita. Wahai Gajah Pagon, dapatkah kamu menerima sebuah permintaan dariku, bertanya Kisukasrana kepada Gajah Pagon. Selama aku dapat melakukannya, aku akan menerima permintaan itu, berkata Gajah Pagon kepada Kisukasrana dengan wajah yang tulus. Maka sebelum menyebutkan permintaannya, Kisukasrana bercerita tentang tugas yang tengah diimbannya yaitu membawa sebuah rontal rahasia kepada Adipati Wiraraja di Sunginep. Kisukasrana juga bercerita bahwa dirinya dan senapati jarang goyang sebenarnya sudah tahu bahwa Wiron Daya bukanlah keponakan yang disayangi oleh pamannya Adipati Wiraraja. Hal ini dirahasiakan oleh senapati jarang goyang kepada Raja Gelang-Gelang, bahkan diputar baliknya cerita bahwa Adipati Wiraraja telah berpihak kepada baginda Raja Jaya Katlang melalui utusan resminya kemenakannya sendiri Wiron Daya. Semula senapati jarang goyang telah memintaku untuk membunuh Wiron Daya di tengah perjalanan, sementara itu rontal rahasia ini tidak perlu sampai kepada Adipati Wiraraja, berkata Kisukasrana mengakhiri ceritanya. Kisukasrana belum menyampaikan permintaan apa yang dapat aku bantu, berkata Gajah Pagon mengingatkan Kisukasrana. Sambil berbaring Kisukasrana tersenyum. Aku dan senapati jarang goyang sudah tahu kesetiaan Adipati Wiraraja yang tidak akan bergeser sedikitpun bagi kecintaannya pada Singasari Raya. Bawalah rontal ini kepadanya, dan katakan semua rahasia Wiron Daya dan sikap Raja Jaya Katlang yang salah menilai kesetiaan Adipati Wiraraja, berkata Kisukasrana kepada Gajah Pagon. Mungkin dengan care ini Adipati Wiraraja dapat mengambil langkah yang baik buat Singasari Raya. Apa isi dari rontal rahasia ini, bertanya Gajah Pagon kepada Kisukasrana. Aku sudah membacanya, hanya ucapan terima kasih atas keberpihakan Adipati Wiraraja dan permintaan bantuan untuk sebuah penyerangan ke kota Raja Singasari, berkata Kisukasrana. Apakah kamu bersedia mengantarkan untukku kepada Adipati Wiraraja, bertanya Kisukasrana kepada Gajah Pagon. Gajah Pagon tidak langsung menjawab, pikirannya melayang kepada tugasnya sendiri yang harus menyampaikan sebuah rontal rahasia kepada Adipati Bungalan di Bali Duipa. Namun Gajah Pagon sepertinya tidak sampai hati untuk menolak permintaan Kisukasrana yang masih lemah berbaring di lantai pendapa pada pokan-pandakan itu. Aku bersedia melakukannya untukmu, berkata Gajah Pagon dengan wajah penuh senyum. Terima kasih, berkata Kisukasrana dengan wajah berseri kepada Gajah Pagon. Sementara itu wajah matahari senja di atas pada pokan-pandakan sudah mulai semakin suam memandang bumi yang sudah mulai kantuk. Bayang-bayang pohon beringin putih di tengah halaman pada pokan-pandakan juga sudah lama menghilang, hanya batang kecil dan daunnya saja yang sedikit bergoyang ditiup sedikit angin. Kalian harus berganti menjaganya, berkata Kipandakan kepada kedua orang cantriknya yang tengah memapah Kisukasrana untuk ditempatkan di sebuah bilik yang telah disediakan. Sementara itu langit malam di atas pada pokan-pandakan sudah mengisi setiap ujung pandang mata. Pohon beringin putih yang berdiri di tengah halaman muka pada pokan sudah nampak semakin tersamar terbias cahaya rembulan sepotong. Aku mohon petunjuk ke ayah Anda, mana yang harus aku dahulukan, berkata Gajah Pagon kepada ayahnya Kipandakan di pendapat pada pokan-pandakan setelah secara singkat menceritakan tentang tugas yang diimbannya langsung dari Sri Baginda Maharaja Singasari. Aku pernah melakukan perjalanan ke Bali Dwi Palewat Madura, itulah sebaiknya arah yang harus kamu lalui, berkata Kipandakan kepada Gajah Pagon. Terlihat Kipandakan menarik nafas panjang, sepertinya akan melanjutkan perkataannya. Ternyata Raja Gelang-Gelang sudah lebih cepat bergerak, melaksanakan sama beda danua, berkata Kipandakan melanjutkan perkataannya. Aku baru mengerti, mereka tengah menghimpun sekutu, namun mereka salah langkah memilih Adipati Arya Wiraraja, bukankah begitu ayah Anda, berkata Gajah Pagon menyampaikan pandangannya. Benar anakku, itulah sebabnya arah perjalananmu menemui Adipati Wiraraja terlebih dahulu, berkata Kipandakan membenarkan pandangan anaknya. Besok pagi aku harus sudah melakukan perjalanan, berkata Gajah Pagon kepada ayahnya Kipandakan. Lebih cepat lebih baik, berkata Kipandakan sambil menatap jauh ke depan, sepertinya batinnya yang sangat pekatengah menangkap sebuah pertanda yang sangat halus. Sepertinya ayah Anda ingin mengatakan sesuatu, berkata Gajah Pagon yang melihat raut wajah ayahnya yang tiba-tiba saja berubah, seperti melihat sebuah hal yang sangat begitu mengerikan. Aku melihat sebuah peperangan, darah dan jerit para prajurit yang menyayat hati. Cepatlah anakku, mungkin langkahmu dapat menghindari perang besar itu, berkata Kipandakan tanpa berpaling, masih memandang jauh ke depan. Apa yang dilihat oleh Kipandakan yang mempunyai kehalusan panggera itu itu sebenarnya sebuah api yang telah berkobar dari sebuah percikan api kecil. Dan api kecil itu adalah bermula dari berita yang sudah sampai lewat para pelik sandi kerajaan gelang-gelang tentang kematian Wirondaya di perjalanan menuju Bandar Canggu. Kita harus bergerak cepat, hamba khawatir rontal rahasia itu sudah jatuh di tangan musuh, berkata Senapati Jaranggu yang kepada Raja Jayakatwang dipuri peristirahatan pribadinya. Saat itu bersama Senapati Jaranggu yang hadir pula patih ke Bomundarang. Benar, saatnya melakukan saran sekutu kita Adipati Aryawira Raja. Inilah saatnya berburu di Tegal Lama, saat di mana tidak ada banteng, tidak ada ular. Cuma ada harimau, namun harimau empong, berkata Raja Jayakatwang mengulang kembali pesan palsu Wirondaya. Yang mengatasnamakan utusan resmi Adipati Aryawira Raja, pamannya. Sepuluh ribu prajurit sudah siap sedia, kapampun paduka perintahkan, berkata patih ke Bomundarang penuh semangat. Sebagaimana yang dikatakan oleh patih ke Bomundarang, maka pada keesokan harinya terlihat sebuah pasukan besar telah dihimpun di alun-alun kota Raja Gelang-Gelang. Sebuah pasukan yang dapat mendebarkan hati siapapun yang melihatnya. Setelah melaksanakan upacara resmi layaknya para prajurit yang akan pergi ke Medan Laga, 10 ribu prajurit besar itu telah bergerak perlahan bagaikan barisan banteng liar di padang sahara hijau bersama suara tetap buhan, gong dan gemuruh tambur. Pekik dan sorak penuh semangat menambah suasana menjadi begitu gempita, begitu mendebarkan hati musuh manapun. Sebuah gelar pasukan terbesar yang pernah kulihat, berkata salah seorang kepada kawannya di pinggir jalan kota Raja yang melihat iring-iringan gelombang prajurit gelalang-gelang berjalan menuju gerbang kota. Aku akan terus mengikuti gerak mereka, sementara kamu harus secepatnya mengabarkan berita ini ke Singasari, berkata kawannya itu yang ternyata mereka adalah dua orang petugas sandi yang selama ini ditempatkan di tanah gelang-gelang. Demikianlah, petugas telik sandi itu masih terus mengikuti kemanapun iring-iringan itu berjalan, sementara kawannya sudah pergi, mungkin telah jauh meninggalkan tanah gelang-gelang untuk secepatnya menyampaikan berita besar ini. Sementara itu jauh dari tanah gelang-gelang, terlihat sebuah jukung yang dikayuh oleh seorang pemuda tengah mendekati sebuah muara besar, muara sungai Porong. Terlihat pemuda itu mengayuh dayungnya, mengarahkan jukungnya ke pinggir sungai dan merapat di sebuah dermaga kayu tidak jauh dari muara sungai Porong. Sambil mengikat tali jukungnya di sebuah tonggak kayu, pemuda itu memandang jauh ke depan, memandang ke sebuah kumpulan rumah-rumah yang begitu sederhana beratap daun ilalang, Satu dua rumah terbuat dari kayu hitam, namun sebagian besar hanya berdinding pagar bambu sederhana, sebuah gambaran perkampungan nelayan pada umumnya saat itu. Maaf, dapatkah ditunjukkan kepadaku di manakah rumah Kibarep? Bertanya pemuda itu yang ternyata adalah gajah pagon kepada seorang lelaki yang tengah menjahit jalannya di depan rumahnya. Kibarep adalah waku, aku dapat mengantarmu ke rumahnya, berkata lelaki itu sambil berdiri penuh senyum ramah. Terima kasih, berkata gajah pagon merasa gembira ada orang yang mengenal Kibarep dan bermaksud mengantarnya. Maka terlihat gajah pagon dan lelaki itu berjalan masuk lebih dalam lagi di perkampungan nelayan itu dan akhirnya berhenti di sebuah rumah panggung berdinding kayu hitam. Nampak seseorang yang tengah duduk di pendapa terlihat berdiri dan langsung berjalan menuruni anak tangga pendapa menyambut kedatangan gajah pagon dan lelaki yang mengantarnya. Anak muda ini ingin bertemu kepadamu Kibarep. Berkata lelaki itu kepada seseorang yang terlihat sudah cukup berumur, terlihat dari warna rambut kepalanya yang sudah putih seluruhnya. Namaku gajah pagon, aku putra Kipandakan, berkata gajah pagon memperkenalkan dirinya kepada orang tua itu. Terlihat wajah orang tua yang bernama Kibarep itu tersenyum cerah. Ternyata kamu putra Kipandakan, berkata Kibarep sambil memandang gajah pagon dari bawah sampai ke atas. Pantas wajahmu seperti aku mengenalnya, berkata kembali Kibarep. Mari kita naik ke atas, berkata Kibarep menawarkan gajah pagon naik ke atas pendapa rumahnya. Sementara itulah lelaki yang mengantar gajah pagon telah berpamit diri. Terima kasih telah mengantar tamuku, berkata Kibarep kepada lelaki itu dengan senyum ramah. Setelah berada di atas pendapa rumah panggung itu, gajah pagon menceritakan keperluannya yang membutuhkan seseorang yang dapat mengantarnya ke Madura dan Balidwipa. Sekarang aku dapat mengerti mengapa ayahmu memintamu datang menemuiku, kami adalah dua saudara seperguruan dengan ayahmu, kakakmu adalah guruku, berkata Kibarep kepada gajah pagon. Dan sekarang dirinya menginginkan aku untuk mengawanimu sebagaimana dulu kami telah bersama berkelana ke Madura dan Balidwipa, berkata Kibarep sambil tertawa panjang. Aku masih kuat mengantarmu wahai putra saudaraku, berkata Kibarep dengan wajah penuh senyum gembira. Terima kasih, berkata gajah pagon kepada Kibarep dengan wajah gembira mengetahui bahwa Kibarep adalah saudara seperguruan dengan ayahnya, murid kakeknya. Juga kesediaannya mengantar perjalanannya. Menjelang senja kita sudah dapat berangkat, hari ini angin dan ombak cukup bersahabat untuk mengantar perjalanan kita, berkata Kibarep kepada gajah pagon. Demikianlah, menjelang senja akhirnya terlihat sebuah perau berlayar tunggal telah mulai bergeser menjauhi pantai muara Sungai Porong. Di atasnya terlihat dua orang lelaki yang tidak lain adalah gajah pagon bersama Kibarep yang akan berlayar menuju Pulau Madura. Kibarep ternyata seorang pelaut yang hebat, sepertinya sudah mengenal betul kemana mengarahkan layar di tengah kegelapan malam hanya dengan membaca bintang di langit yang bertebaran bertelip memayungi perjalanan mereka. Di tengah laut itu kadang mereka bertemu dengan beberapa nelayan yang tengah mencari ikan, dan sapa ampun menjadi tradisi yang selalu mereka suarakan. Ternyata kesunyian laut yang gelap telah menyatukan hati mereka, itulah persaudaraan para nelayan di tengah lautan yang selalu siap sedia saling membantu dan menolong, itulah ikatan persaudaraan yang abadi para pelaut sejati. Akhirnya menjelang waktu di penghujung malam, saat bintang kejora bersinar terang mereka telah memasuki perairan Madura. Orang Madura adalah petani yang ulet, berkata Kibarep ketika mereka telah mendekati sebuah daratan yang terlihat membujur hitam di penghujung malam yang masih gelap itu. Terlihat perahu mereka telah merapat di bibir sebuah pantai, tidak jauh dari mereka terlihat sebuah perkampungan nelayan. Kibarep sepertinya begitu hapal dengan setiap jengkal jalan yang dilaluinya, juga ketika mereka memasuki sebuah hutan yang cukup lebat, memang ditemui bekas jalan setapak bekas dilalui oleh banyak orang atau para pemburu. Tapi jalan setapak itu sering banyak bercabang, dan Kibarep sepertinya tidak pernah ragu dan begitu yakin tidak kehilangan arah, tetap tenang melangkah dengan pasti diikuti oleh Gajah Pagon yang percaya bahwa Kibarep sebagai kawan perjalanan yang menyenangkan. Ternyata ayahku sengaja memilih Kibarep mengawani perjalananku, berkata Gajah Pagon kepada dirinya sendiri melihat Kibarep sepertinya begitu hapal jalan untuk menuju ke tanah perdikan Sunginep. Setelah menembus hutan ini, kita akan menemui hamparan sawah yang cukup luas, itulah tanah perdikan Sunginep yang subur, berkata Kibarep memberikan ancar-ancar jalan yang harus mereka tempuh. Akhirnya mereka memang telah menembus hutan itu, kini di hadapan mereka adalah hamparan tanah sawah yang cukup luas. Terlihat Kibarep berjalan di muka diikuti oleh Gajah Pagon menyusuri beberapa pematang sawah. Hari pada waktu itu sudah menjelang sore, matahari sudah bergulir berbaring di barat bumi dengan cahayanya yang kuning teduh. Tanah perdikan Sunginep ini sudah begitu ramai, berkata Kibarep ketika tengah berjalan di sebuah jalan padukuhan yang di kiri kanannya banyak dipenuhi rumah-rumah penduduk, terlihat beberapa pemuda tengah berkumpul dan bercanda di sebuah garduranda. Kapan terakhir kali Kibarep mengunjungi tanah perdikan ini, bertanya Gajah Pagon kepada Kibarep. Sekitar lima tahun yang lalu, berkata Kibarep sambil terus berjalan. Akhirnya langkah Kibarep berhenti di sebuah rumah panggung yang cukup besar di antara beberapa rumah yang ada. Di depan halaman berdiri garduranda dan bangunan banjar desa. Kita sudah sampai di kediaman rumah Adipati Aryawira Raja, berkata Kibarep kepada Gajah Pagon dengan penuh senyum. Terlihat salah seorang prajurit pengawal tanah perdikan yang berada di sebuah garduranda yang ada di depan halaman rumah panggung besar itu menghampiri Kibarep dan Gajah Pagon. Selamat datang Kibarep, masih ingat wajahku, berkata prajurit pengawal tanah perdikan itu sepertinya sudah sangat mengenal Kibarep. Aku tidak akan melupakanmu Sukrat, berkata Kibarep sambil menjabat tangan prajurit pengawal tanah perdikan itu yang dipanggilnya sebagai Sukrat. Langsung saja naik ke panggung, aku akan ke dalam memberitahukan Tuan Adipati tentang kalian, berkata prajurit pengawal itu yang mendahului mereka masuk lewat pintu butulan. Mari kita naik ke panggung, berkata Kibarep mengajak Gajah Pagon. Diam-diam Gajah Pagon mengucapkan terima kasih kepada ayahnya, Kipandakan dengan membawa Kibarep bersamanya. Ternyata Kibarep sudah begitu dikenal di tanah perdikan Sunginep. Ketika Gajah Pagon dan Kibarep melangkah menaiki tangga pendapa rumah panggung yang besar itu, terlihat pintu utama terbuka lebar. Seorang yang sudah cukup berumur, lebih tua sedikit dari Kibarep muncul dari pintu itu. Selamat datang sahabatku, berkata orang itu sambil memeluk hangat Kibarep selayaknya dua orang sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Tadi Sukrat mengatakan kamu datang berdua, ku kira pasti bersama Kipandakan, berkata orang tua itu sambil memandang Gajah Pagon. Aku datang bersama putranya, berkata Kibarep penuh senyum kepada orang tua itu. Namaku Gajah Pagon, berkata Gajah Pagon memperkenalkan dirinya kepada orang tua itu sambil menjabat teluran tangannya. Selamat datang wahai putra sahabatku, ternyata Kipandakan sudah punya putra segagah ini, berkata orang tua itu sambil memandang Gajah Pagon penuh gembira. Ternyata orang tua itu adalah Adipati Aryawira Raja, dengan penuh keramahan mengajak Gajah Pagon dan Kibarep duduk bersama di pendapur rumahnya. Setelah bercerita tentang keselamatan masing-masing selama jangka waktu perpisahan di antara mereka, Kibarep memulai pembicaraannya dengan beberapa pekembangan yang dilihatnya di Tanah Perdikan Sunginep. Aku melihat bahwa penghuni Tanah Perdikan ini terus bertambah, sudah semakin ramai, berkata Kibarep membuka pembicaraannya. Sebentar lagi kami akan panen raya, berkata Adipati Aryawira Raja dengan penuh gembira menanggapi perkataan Kibarep. Akhirnya dalam sebuah kesempatan, Kibarep membuka diri bahwa tujuannya datang ke Tanah Perdikan Sunginep itu adalah untuk mengantar Gajah Pagon untuk sebuah urusan. Ada urusan apa gerangan, berkata Adipati Aryawira Raja sambil memandang kepada Gajah Pagon. Maka akhirnya Gajah Pagon menyampaikan urusannya, namun menutup jati dirinya sebagai prajurit telik sandi yang tengah melaksanakan tugasnya. Gajah Pagon hanya bercerita tentang Kisuka Serana yang saat ini masih dirawat di Padepokan Pandakan dan telah memintanya untuk menyampaikan sebuah rontal rahasia, juga tentang rahasia Wirondaya yang telah memutar balikan keadaan sehingga Raja Jaya Katlang salah tafsir menganggap Adipati Aryawira Raja telah berkeinginan bersekutu dengan Raja Gelang-Gelang itu. Pembawa rontal ini menginginkan agar Tuanku Adipati dapat mengambil langkah-langkah penting, dapat membaca apa yang saat ini telah dan akan terjadi di bumi Singasari Raya ini, berkata Gajah Pagon sambil menyerahkan sebuah rontal titipan Kisuka Serana itu. Terlihat Adipati Aryawira Raja membaca rontal itu, menggulung kembali rontal itu setelah membaca semua isi dari rontal itu. Metu Adipati Aryawira Raja terlihat memandang jauh ke depan sambil menarik nafas panjang. Wirondaya telah mengelabui Raja Gelang-Gelang itu dengan mengatasnamakan utusan dari Tanah Perdikan Sunginep. Wirondaya juga telah memberi sayap kepada macan keturunan ke diri itu untuk membakar sisa dendamnya yang tidak pernah padam, berkata Adipati Aryawira Raja tanpa menoleh sedikitpun, matanya masih memandang jauh ke depan. Ribuan prajurit Singasari ku dengar saat ini tengah menghadapi para perusuh asing di Selat Malaka, berkata Kibaret mencoba ikut membaca suasana yang terjadi di Tanah Singasari. Raja keturunan ke diri itu telah melihat sarang harimau telah ditinggalkan penghuninya, berkata Adipati Aryawira Raja dengan suara yang datar. Terima kasih telah membawa rontal ini, setidaknya aku akan mengirim sebuah utusan resmi kepada Baginda Maharaja Singasari bahwa ada seekor macan muda tengah memulai perburuannya, berkata Adipati Aryawira Raja kepada Gajah Pagon dan Kibaret penuh rasa terima kasih. Mari kita menikmati hidangan pertemuan ini, berkata Adipati Aryawira Raja ketika beberapa pelayannya telah datang membawa beberapa hidangan. Demikianlah mereka menikmati hidangan itu dengan gembira sambil berbicara beberapa hal yang berkaitannya dengan suasana yang tengah dan akan terjadi di Tanah Singasari Raja. Kekuasan, peperangan dan dendam, selalu menjadi kancah yang tidak pernah putus di Tanah Singasari Raja ini, berkata Adipati Aryawira Raja. Perdamaian abadani memang tidak akan ada, yang ada masa perdamaian yang singkat yang akan berlalu, tapi kita harus meyakini bahwa perdamaian akan datang kembali, berkata Kibaret ikut memberikan pandangan dan harapannya. Akhirnya ketika matahari terlihat telah mulai bergeser dari puncaknya, Kibaret dan Gajah Pagon bermaksud untuk pamit diri. Kami mohon pamit diri, pasti banyak kepentingan yang mungkin tertunda dengan kedatangan kami ini, berkata Kibaret kepada Adipati Aryawira Raja. Aku akan menggeser kesibukan dan kepentingan apapun untuk berbincang dengan seorang sahabat seperti kalian, berkata Adipati Aryawira Raja dengan penuh senyum tergambar di wajahnya. Demikianlah, Kibaret dan Gajah Pagon terlihat di antar oleh Adipati Aryawira Raja sampai ke pintu gerbang rumahnya. Bersama tatapan matah Adipati Aryawira Raja dan beberapa prajurit pengawal tanah perdikan sunginap, Gajah Pagon dan Kibaret melangkah semakin menjauh yang akhirnya menghilang tidak terlihat lagi di sebuah persimpangan jalan. Kita bermalam di rumah sahabatku di Perkampungan Nelayan, berkata Kibaret ketika mereka memasuki sebuah hutan. Satu urusanku telah selesai, tinggal satu urusan lagi menuju Bali Dwi Pa, berkata Gajah Pagon. Dan aku menikmati suasana perjalanan penuh kenangan bersama muahai putra saudaraku, berkata Kibaret sambil berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan menuju pesisir pantai Perkampungan Nelayan. Sementara itu, di waktu yang sama jauh dari tanah Madura terlihat tiga ekor kuda berlari begitu cepatnya di jalan tanah menuju bandar Canggu. Ketiga penunggang kuda itu sepertinya tidak memperlambat kudanya ketika. Di depan mereka berjalan lambat beberapa pedati milik para pedagang. Terlihat debu mengepul ke udara di belang kaki-kaki kuda mereka, sepertinya mereka tengah mengejar waktu. Angin yang berhembus di saat menjelang sore itu terlihat bertiup kencang mengibarkan rambut dan pakaian ketiga penunggang kuda itu. Wajah mereka terlihat begitu tegang, hari yang terlihat semakin buram membuat mereka terus menghentakan perut kuda mereka agar terus berpacu dengan seng waktu. Akhirnya ketika tiang-tiang layar mulai terlihat di kejauhan, barulah mereka memperlambat laju kuda mereka. Kita sudah sampai di bandar Canggu, berkata seorang lelaki yang terlihat sudah cukup berumur kepada kedua orang teman perjalanannya sambil memperlambat lari kudanya. Kedua orang kawannya itu ikut memperlambat lari kudanya, sepertinya berusaha menyemakan kecepatan seseorang lelaki yang nampaknya sangat disegani oleh keduanya. Semakin mendekati bandar Canggu, laju kuda ketiga penunggang itu nampaknya semakin diperlambat dan akhirnya hanya berjalan setapak demi setapak membiarkan kuda mereka menyesuaikan nafasnya berjalan perlahan menuju bandar Canggu. Ketika langkah kuda berjalan perlahan, barulah dapat dikenali wajah mereka yang ternyata salah seorang di antara mereka adalah seorang yang tidak asing lagi, dialah kuda cemani, seorang pejabat istana yang sangat dipercayai oleh Baginda Maharaja Singasari. Sementara dua orang yang mengiringinya adalah dua orang prajurit biasa yang ikut mengawalnya. Matahari sore di belakang mereka telah semakin jatuh di barat bumi, tapi sinar kuningnya yang terduh masih mewarnai wajah bandar Canggu yang masih ramai dan memang tidak pernah sepi. Terlihat kuda cemani bersama dua orang prajurit pengawalnya terus melangkah membawa kudanya menyusuri tepi sungai berantas, melewati dan membelakangi hiruk pikuk para kuli pengangkut barang yang tengah mengisi barang muatan sebuah kapal kayu besar. Mereka bertiga juga melewati benteng Canggu yang besar, hanya melirik sebentar melihat kesibukan beberapa prajurit yang dapat terlihat di balik dinding pagar batang kayu yang cukup tinggi. Dan akhirnya, kuda cemani dan kedua prajurit pengawalnya itu terlihat mengarahkan langkah kudanya menuju sebuah barak prajurit yang lebih besar dari yang ada di benteng Canggu. Sebuah rumah panggung yang sangat megah berdiri membelakangi barak-barak itu. Metuk ketiga penunggang kuda itu tertuju ke rumah besar dan megah itu, yang tidak lain adalah rumah balai tamu di mana Raden Wijaya seorang senapati utama Singasari tinggal dan menjadi penghuninya. Seharian ini aku tidak mendengar gemuruh angin badai, ternyata gemuruh itu telah dibawa oleh tangan kanan kepercayaan Sri Baginda Maharaja Singasari, berada di hadapanku, berkata Raden Wijaya menyambut kedatangan kuda cemani di pendapat balai tamu. Gemuruh angin badai akan berhenti sejenak mana kala harus bertatap muka dengan seorang senapati yang rendah hati, berkata kuda cemani menyambut perkataan Raden Wijaya. Gemuruh angin badai hanya ditakuti ketika berlayar di laut lepas, sementara saat ini hanya ada minuman medang sare dan hidangan pengganjal perut yang sudah bergemuruh, berkata Ranggalah E yang disambut tawa berkepanjangan ketiga orang yang berada di pendapat balai tamu itu. Sementara itu langit malam di atas balai tamu sudah mulai merata menyebar kegelapannya. Warna air sungai berantas sudah tak jelas tepinya, terlihat hanya sebagai warna hitam rata menyatu dengan daratan yang juga sudah tersamar bersama pekat gerumbul semak dan ilalang yang tumbuh subur di sepanjang tepian. Pagi ini seorang petugas telik sandiku dari tanah gelang-gelang datang membawa sebuah berita besar, 10 ribu prajurit kerjaan gelang-gelang telah keluar dari kota rajanya, berkata kuda cemani menyampaikan berita besar itu kepada Raden Wijaya dan Ranggalah E. Apa tanggapan Sri Baginda Maharaja untuk berita besar ini, bertanya Raden Wijaya. Sri Baginda Maharaja begitu murka, tidak menyangka jayakatwang yang sudah menjadi saudaranya, bahkan besannya itu telah mencoba memeranginya, berkata kuda cemani menyampaikan kemurkaan Maharaja Singasari. Untuk inilah aku diperintahkan datang menemuimu, Sri Baginda Maharaja memerintahkan kepadamu untuk menghancurkan pasukan itu sampai habis tidak tersisa, berkata kuda cemani melanjutkan perkataannya. Apakah ada berita terakhir yang paman dapatkan dari para petugas telik sandi, bertanya kembali Raden Wijaya kepada kuda cemani. Berdasarkan pengamatan yang mereka lakukan sampai, saat ini, pasukan besar itu akan berhenti di Gunung Rejo, berkata kuda cemani kepada Raden Wijaya. Mereka berada di sebuah pusat pertahanan yang kuat, disitulah aku akan menempatkan pasukanku seandainya aku ini seorang musuh, menyiapkan serangan ke kota Raja Singasari dari arah utara, terlindungi punggung gunung. Berkata Raden Wijaya membenarkan pengamatan para petugas delik sandi. Akhirnya musuh yang kita pancing telah menampakkan dirinya, sebuah pancingan dengan harga yang cukup mahal, 3.000 prajurit kita berada di luar arna perburuan, berkata kuda cemani mengingatkan kekuatan prajurit Singasari yang ada pada saat itu. Jumlah bukanlah jaminan, yang ku tahu seorang prajurit kita bernilai 10 orang prajurit yang berpengalaman dimanapun, berkata Raden Wijaya merasa yakin atas kekuatan prajuritnya. Seri Baginda Maharaja juga memerintahkan kepada menantunya, Pangeran Arda Raja membawa seribu pasukan yang ada di kota Raja, berkata kuda cemani kepada Raden Wijaya dan Ranggalawi. Pangeran Arda Raja, berkata Raden Wijaya dan Ranggalawi bersamaan. Baginda Maharaja telah begitu murka, Pangeran Arda Raja adalah korbannya, berkata kuda cemani yang ikut merasa prihatin dengan membawa Pangeran Arda Raja dalam perang saudara itu. Aku tidak meragukan kemampuannya, yang kuragukan adalah kesetiaannya, berkata Raden Wijaya. Sebagai seorang senapati, kehadiran Pangeran Arda Raja mungkin menjadi beban tambahan, berkata kuda cemani. Setidaknya aku akan menempatkannya di mana mudah untuk dapat mengawasinya, berkata Raden Wijaya. Pangeran Arda Raja dan pasukannya akan langsung menuju kademangan Tasik Madu, berkata kuda cemani. Kapan diperhitungkan pasukan musuh tiba di Gunung Rejo, bertanya Raden Wijaya. Menurut perhitungan kami, mereka akan tiba besok pagi ini, berkata kuda cemani. Besok di saat pagi sudah terang tanah, aku akan membawa seluruh kekuatan di Bandar Canggu ini, berkata Raden Wijaya kepada kuda cemani. Selama dalam perjalanan dan menunggu di Gunung Rejo, lumbung mereka sudah terus berkurang, berkata kuda cemani. Sementara lumbung padika demangan Tasik Madu masih dapat bertahan untuk dua pekan pertempuran, berkata kembali kuda cemani menambahkan. Terima kasih, perhitungan paman kuda cemani untuk masalah lumbung makanan dapat menjadi senjata andalan untuk memukul pasukan musuh di sana, berkata Raden Wijaya dengan wajah terang, diam-diam mengagumi pengamatan dan perhitungan kuda cemani. Di saat mereka telah tiba di Gunung Rejo, beberapa petugas Sandi akan melakukan pengamatan, sebanyak apa persediaan mereka, berkata kuda cemani. Sementara itu langit hitam di atas rumah balai tamu sudah semakin melenggut memayungi bumi. Kerlap-kerlip jutaan bintang di langit dan sinar bulan buram tidak mampu memberi cahaya apapun, tepian sungai berantas sudah semakin tak terlihat rata dengan semak dan ir lalang. Pemandangan di depan halaman rumah balai tamu sudah rata dengan kegelapan malam. Hari sudah larut malam, silakan paman kuda cemani beristirahat, berkata Raden Wijaya kepada kuda cemani. Terima kasih, usiaku yang sudah semakin tua ini memang gampang lelah dan mengantuk, berkata kuda cemani sambil tersenyum dan berdiri. Kita harus memanggil para perwira malam ini juga, berkata Ranggalawe kepada Raden Wijaya. Demikianlah, malam itu Raden Wijaya dan Ranggalawe telah memanggil semua perwira tingginya. Malam itu adalah malam di mana kepemimpinan Raden Wijaya teruji, sebagai seorang senapati. Pagi di saat tanah telah terang disinari dan dihangati oleh seng dewa kehidupan matahari pagi, terlihat sebuah iring-iringan panjang prajurit Singasari berduyun-duyun keluar dari bandar Canggu menuju utara Singasari di kedemangan Tasik Madu. Bunyi genderang dan benda bergemuruh bersama langkah dan suara penuh semangat mengantar keberangkatan para prajurit pejuang Singasari yang diwarnai kibaran trontek dan umbul-umbul segala tanda kebesaran setiap kesatuan. Diawali pasukan pemanah dengan busurnya, diikuti pasukan bertombak yang terlihat kuat menggenggam tombak panjangnya dengan matel lurus ke depan seperti siap menghantar musuh di depan. Sementara itu pasukan berpedang terlihat tidak kalah gagahnya bersama sebuah pedang menggelantung di belakang pundak mereka yang ikut bergoyang ketika langkah kaki. Mereka yang tegak maju melangkah. Di belakang mereka, mengiringi pasukan yang berjalan kaki adalah sepasukan prajurit berkuda. Terlihat mereka begitu gagahnya di atas punggung kuda masing-masing dengan berbagai senjata. Selamat jalan wahai kesumaku, berkata seorang gadis jelita berdiri di pintu pagar rumahnya ketika iring-iringan prajurit segelar sepapan itu melewati padukuhannya. Ternyata gadis itu memawakili semua gadis yang berharap kekasih pujaannya dapat kembali, berkumpul dan melanjutkan janji cinta yang telah terpahat di hati masing-masing. Jangan menangisnya, kita berdoa saja semoga bukti kembali selamat, berkata seorang lelaki tua menghibur istrinya yang menangis menatap iring-iringan prajurit yang semakin menjauh hilang di ujung jalan yang menurun. Iring-iringan prajurit Singasari itu sudah semakin menjauh menuju arah utara Singasari. Mereka akan menghadang musuh di Padang Kalimayit, sebuah tempat yang cukup luas terhampar ilalang yang memisahkan dua kubu yang akan siap berseteru, satu kubu di Gunung Rejo, kubu lain di Kademangan Tasik Madu. Pasukan prajurit yang dibawa oleh pangeran Arda Raja telah tiba tadi malam di Kademangan Tasik Madu, berkata kuda cemani kepada Raden Wijaya yang berkuda di sampingnya. Kita akan sampai di saat menjelang matahari naik di puncaknya, berkata Raden Wijaya dengan matum masih memandang menyongsong ke depan, sepertinya bicara untuk dirinya sendiri. Terlihat kuda cemani hanya menoleh sebentar membaca wajah Raden Wijaya. Terlihat kuda cemani menarik nafas panjang memaklumi ketegangan hati Raden Wijaya, sahabat mudanya itu yang baru pertama kali dipercayakan memimpin pasukannya sendiri. Hari ini Raden Wijaya mulai diuji, sebagaimana seekor harimau muda berburu di tegal perburuannya, inilah warna awal kehidupannya yang akan terpahat di setiap langkah dan keputusan takdirnya, berkata kuda cemani dalam hati sambil terus mengiringi langkah kaki kuda Raden Wijaya yang berjalan beriring bersamanya. Terlihat di atas mereka langit dipenuhi awan hitam kebuah menutup cahaya matahari. Tapi angin berhembus cukup keras seperti mencoba mengusir awan hujan untuk pergi menjauh. Bagian 2 Akhirnya sebagaimana yang diperkirakan, menjelang matahari telah tergelincir sedikit dari puncaknya, pasukan besar Singasari itu telah sampai di Kademangan Tasik Madu. Seribu prajurit yang dipimpin oleh pangeran Arda Raja yang lebih dulu sampai ternyata sudah membuat beberapa barak darurat serta dapur umum yang diperlukan. Selamat datang di Kademangan Tasik Madu, berkata Kidemang Tasik Madu menyambut kedatangan Raden Wijaya dan rombongannya. Terlihat Raden Wijaya, Ranggalawe dan kuda cemani tengah menaiki tangga pendapa rumah Kidemang Tasik Madu. Selamat bergabung dan terima kasih telah membuat persiapan awal, berkata Raden Wijaya kepada pangeran Arda Raja yang sudah ada di pendapa rumah Kidemang. Hanya itu yang dapat kami lakukan sambil menunggu Tuan Senapati, berkata pangeran Arda Raja yang usianya lebih muda dari Raden Wijaya. Para prajurit harus beristirahat yang cukup hari ini agar mereka siap menghadapi pertempuran besok, berkata Raden Wijaya. Para prajurit pengawal Kademangan siap ikut serta bahu-menbahu di belakang Tuan Senapati, berkata Kidemang Tasik Madu kepada Raden Wijaya. Terima kasih, kepedulian penduduk Kademangan ini sebuah jasa yang sangat besar, dan kami tidak akan melupakannya, berkata Raden Wijaya kepada Kidemang. Sementara itu di waktu yang hampir sama, di lereng Gunung Raja telah berhamburan para prajurit tanah gelang-gelang yang nampaknya begitu lelah setelah melakukan perjalanan panjang. Kita buat barak perkemahan yang besar, agar mereka menyaksikannya, berkata Patih Kebomundarang kepada Senapati Jaranguyang. Terlihat Senapati Jaranguyang memanggil beberapa perwiranya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Patih Kebomundarang untuk membuat barak perkemahan yang besar. Demikianlah, beberapa prajurit tanah gelang-gelang tanpa menghiraukan rasa lelahnya telah membangun. Barak perkemahan yang cukup besar. Dan semua itu tidak pernah luput dari pengamatan para petugas pelik Sandi Singasari yang telah disebar untuk mengamat semua gerak-gerik pihak musuh. Mereka tengah membuat barak perkemahan yang cukup besar, namun mereka tidak membawa persediaan makanan yang cukup, berkata kuda cemani kepada Raden Wijaya di pendapar rumah Kidemang Tasik Madu. Mungkin mereka terlalu yakin dengan pasukannya yang besar akan dapat dengan cepat memenangkan pertempuran ini, berkata Raden Wijaya memberikan pandangannya. Aku berpikir lain, berkata kuda cemani kepada Raden Wijaya. Apa yang ada dalam pikiran paman kuda cemani, bertanya Raden Wijaya kepada kuda cemani. Aku berpikir bahwa mereka tidak bermaksud berperang di padang Kalimayit ini, berkata kuda cemani. Mereka telah menurunkan seluruh pasukannya di Gunung Rejo, dan besok mereka telah siap tempur, berkata Ranggalawe ikut memberikan pandangannya. Itu hanya pemikiranku, melihat dari jumlah gudang makanan yang mereka miliki, berkata kuda cemani. Semua keputusanku serahkan kepada cuan senapati, berkata kembali kuda cemani. Terlihat Raden Wijaya mencoba berpikir semua kemungkinan yang bisa saja terjadi sebagaimana yang dikatakan oleh kuda cemani. Sementara itu tidak ada yang melihat sepintas perubahan wajah pangeran Arda Raja yang sedikit. Terkejut dan diam dia membenarkan semua pandangan kuda cemani. Orang tua ini ternyata punya pandangan yang sangat kuat, dapat membaca apa yang dipikirkan oleh pihak musuh, berkata pangeran Arda Raja dalam hati. Aku belum dapat melihat kemungkinan itu, sampai saat ini mereka masih sepenuhnya di Gunung Rejo, berkata Raden Wijaya kepada kuda cemani. Terlihat pangeran Arda Raja menarik nafas lega, merasa gembira bahwa Raden Wijaya tidak berpikir sebagaimana yang dipikirkan oleh kuda cemani. Tapi Ranggalawe ternyata punya kepekaan yang cukup tinggi, diam-diam merasa curiga dengan sikap pangeran Arda Raja. Tapi semua hanya disimpan dalam hati saja. Takut dugaannya hanya sebuah kecurigaan yang tidak mendasar. Sementara itu langit di atas rumah Kidemang Tasik Madu sudah merayap mendekati senja. Suasana menjadi begitu bening dan teduh. Terlihat para prajurit mencari tempat bergerombol di beberapa tempat hanya sekedar beristirahat, atau sekedar menghangatkan badan dengan bercanda bersama. Meski begitu mereka masih memperlihatkan kesiagaan dan kewaspadaannya. Ada sedikit ketegangan di antara wajah mereka, tapi semua ketegangan itu akhirnya larut bersama canda dan tawa mereka. Sepertinya mereka saat itu tidak akan menghadapi sebuah peperangan yang besar, sepertinya mereka dalam sebuah tamasya bersama. Begitulah kira banyak para prajurit melupakan ketegangannya. Akhirnya malam dengan cepatnya telah datang menyergap, menggulung segenap pandangan dengan gelapnya. Langit di atas rumah kidemang tasik madu. Sudah berubah berawan kelabu kelam tanpa satupun bintang di atas sana. Sebagai tanda bahwa hujan akan turun di malam itu. Dan hujan pun akhirnya turun seperti suara bah, hujan di ujung pergantian musim kemarau, hujan yang sudah lama ditunggu. Tiba-tiba saja muncul di balik kegelapan malam seorang prajurit naik ke atas pendapa. Prajurit pelik ksandi, berkata kuda cemani dalam hati yang mengenali salah seorang anak buahnya datang di saat hujan masih deras mengguyur bumi. Hamba mohon ampun bila kedatangan hamba tidak pada waktu yang tepat, berkata prajurit itu sambil menjurak penuh hormat. Duduklah bersama kami kilurah batiek, pasti kedatanganmu membawa berita yang tidak bisa dihentikan oleh petir sekalipun, berkata kuda cemani kepada prajuritnya yang dipanggilnya sebagai kilurah batiek. Maka setelah prajurit yang dipanggil kilurah batiek itu sudah duduk, sambil mengatur nafasnya yang masih memburu langsung menyampaikan sebuah berita yang membuat semua yang hadir saat itu terkejut bukan kepalang. Kami telah melihat pihak musuh tengah membangun sebuah lumbung persediaan makanan di selatan kota Raja Singasari, berkata kilurah batiek dengan nafas masih memburu. Mereka telah menjebak kita, menggempur kota Raja Singasari di saat para penjaganya jauh meninggalkan sarangnya, berkata kuda cemani yang langsung menebak keinginan pihak musuh. Paman kuda cemani sudah dapat membaca, sebelum berita ini datang, berkata Ranggalawe membenarkan pendapat kuda cemani. Berapa jarak perjalanan antara gunung Raja Kelumbung itu, bertanya Raden Wijaya yang telah berusaha menenangkan dirinya. Antara matahari terbenam sampai datangnya kembali fajar keesokan harinya, berkata kilurah batiek memperkirakan jarak perjalanan. Kilurah batiek, pergilah bersama beberapa kawanmu ke Gunung Raja. Berapa sisa prajurit pihak lawan yang mereka tinggalkan di sana, berkata kuda cemani memerintahkan kilurah batiek. Mohon pamit, kami akan segera menyusup di sekitar perkemahan lawan, berkata ki batiek yang langsung berdiri dan melangkah menuruni anak tangga pendapa. Meski hujan saat itu masih belum ada betul, masih turun dalam grimis yang panjang. Aku yang muda ini mohon petunjuk paman kuda cemani, apa yang selayaknya kita lakukan, berkata Raden Wijaya yang damdiam telah mengagumi kekuatan pikiran pihak lawan. Aku hanya berpikir seperti pikiran seorang musuh, seperti itulah aku berpikir, berkata kuda cemani dengan suara yang datar. Chuan Senapati adalah pemimpin tertinggi di sini, tuanlah yang harus menentukan langkah, aku tidak berani melampau apa yang ada dalam pundaku, berkata kembali kuda cemani dengan wajah tenang penuh senyum, membiarkan Raden Wijaya belajar menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Terima kasih paman telah mengingatkan keberadaan diriku, tapi aku masih merasa muda dan masih perlu nasihat paman kuda cemani yang sudah banyak menikmati rasa garam kehidupan yang lebih dariku, berkata Raden Wijaya kepada kuda cemani. Keputusan ada padamu wahai tuan Senapati, aku hanya memberi gambaran bahwa saat ini kota Raja Singasari dalam keadaan kosong tanpa penjaga, berkata kuda cemani tidak bermaksud ingin menggurui, tapi menyerahkan semua keputusan kembali kepada Raden Wijaya. Sementara itu hujan di luar halaman rumah Kiedemang sudah mulai reda, langit malam sudah mulai terlihat biru sedikit berawan dengan beberapa kerlip bintang mulai bermunculan bersama cahaya redup bulan bulat yang masih buram terhalang awan tipis. Terlihat seorang rajurit naik ke atas pendapa, ternyata adalah Kibatiyak yang telah kembali dari pengamatannya. Katakan apa yang kamu lihat, berkata kuda cemani kepada Kibatiyak yang sudah duduk bersama di pendapa rumah Kiedemang Tasik Madu. Mereka hanya meninggalkan seribu prajurit di Gunung Rejo, berkata Kibatiyak menyampaikan apa yang dilihat dan diamati di perkemahan pihak musuh. Terima kasih Kibatiyak, sekarang kamu beristirahatlah, berkata kuda cemani kepada Kibatiyak yang langsung berdiri dan pamit diri. Setelah Kibatiyak turun meninggalkan pendapa, suasana di atas pendapa sepertinya menjadi begitu lengang, nampaknya semua yang ada di atas pendapa tengah berpikir keras atau ada dalam pikirannya masing-masing. Aku akan menghajar sisa musuh yang ada di Gunung. Rejo, sementara Pangeran Arda Raja ku harapkan dapat kembali membawa pasukannya ke Kota Raja Singasari, berkata Raden Wijaya memecahkan suasana keheningan di atas pendapa. Malam ini, bertanya Pangeran Arda Raja cukup kaget mendengar keputusan Raden Wijaya. Benar, bawalah seribu pasukanmu malam ini juga. Ku percayakan pasukanmu dan pasukan yang masih ada di Kota Raja untuk menahan musuh, berkata Raden Wijaya kepada Pangeran Arda Raja. Kami akan datang secepatnya setelah membantai pasukan musuh di Padang Kalimayit itu, berkata kembali Raden Wijaya. Keputusan Cuan Senapati adalah perintah, aku akan membawa pasukanku ke Kota Raja, berkata Pangeran Arda Raja sambil berdiri dan pamit diri melangkah menuruni tangga pendapa rumah Ki Demang. Demikianlah, tidak lama berselang terdengar riuh suara prajurit yang berada di bawah pimpinan Pangeran Arda Raja terlihat sudah mulai bergerak meninggalkan kademangan Tasik Madu. Aku tidak percaya, apakah Pangeran Arda Raja dengan suka hati menjaga Kota Raja, berkata tiba-tiba Ranggalawe yang sepertinya merasa keberatan dengan keputusan Raden Wijaya. Namun baru disampaikannya setelah Pangeran Arda Raja tidak ada di atas pendapa rumah Ki Demang Tasik Madu. Aku juga tidak mempercayainya, itulah sebabnya ku minta dirinya untuk kembali ke Kota Raja, berkata Raden Wijaya kepada Ranggalawe. Aku jadi semakin tidak mengerti, berkata Ranggalawe kepada Raden Wijaya. Aku hanya tidak ingin pasukanku bercampur dengan para prajurit yang pimpinannya sangat kuragukan kesetiannya, berkata Raden Wijaya menjelaskan keputusannya itu. Ternyata kita punya penilaian yang sama atas Pangeran Arda Raja, aku juga akan melakukan hal yang sama seandainya berdiri sebagaimana dirimu, berkata Kudacemani kepada Raden Wijaya. Paman Kudacemani pasti tidak hanya sekedar menduga, pasti sudah mendengar lewat para pelik sandi siapa Pangeran Arda Raja dan pasukannya itu, berkata Raden Wijaya kepada Kudacemani. Ternyata telinga Raden sangat tajam, kami memang sudah lama membayangi pasukannya, berkata Kudacemani kepada Raden Wijaya. Pangeran Arda Raja dengan kekayaannya telah membeli kesetiaan para prajurit Singasari, berkata kembali Kudacemani dengan wajah Buram. Begitu murahnya sebuah kesetiaan, berkata Kidemang Tasik Madu ikut memberikan pandangannya. Begitulah gambaran wajah para prajurit Singasari di Kota Raja, mereka sudah begitu rapuh karena arah tujuan hidup mereka telah berpaling, kemewahan sebagai kebanggaan hidup, saling berlomba untuk mengumpulkan kekayaan sepertinya dunia abadi, berkata Kudacemani memberikan gambaran tentang kehidupan para prajurit dan penduduk di Kota Raja Singasari. Semoga kami para orang desa tidak tercemar, bakti kami pada junjungan kami Maharaja Singasari adalah ungkapan rasa syukur kami atas limpahan alam dari Gusti yang maha tunggal, dan hati kami masih bersih. Dan tidak akan terbeli oleh apapun, berkata Kidemang Tasik Madu. Sementara itu pasukan Pangeran Arda Raja sudah semakin menjauh dari kademangan Tasik Madu. Rencana kita untuk merusak pasukan Singasari tidak terwujud, berkata orang kepercayaan Pangeran Arda Raja berkata kepada Pangeran Arda Raja di sampingnya ketika mereka bersama pasukannya meninggalkan kademangan Tasik Madu. Ternyata Raden Wijaya seperti sudah dapat membaca arah pikiranku, berkata Pangeran Arda Raja dengan wajah penuh kecewa. Tapi kita sudah dapat merusak persediaan makanan mereka, berkata orang kepercayaannya itu kepada Pangeran Arda Raja. Jadi kamu telah melakukannya, berkata Pangeran Arda Raja kepada orang kepercayaannya. Kami telah melakukannya, mereka akan mati sebelum sempat bertempur, berkata orang kepercayaannya itu yang disambut oleh tawa yang panjang oleh Pangeran Arda Raja. Kita masih dapat berbuat yang lebih pahit lagi, menghambat pasukan senapati muda itu untuk tertahan di perjalanan, berkata Pangeran Arda Raja kepada orang kepercayaannya itu. Dengan care apa, bertanya orang kepercayaannya itu menjadi penasaran. Nanti akan ku jelaskan, berkata Pangeran Arda Raja kepada kawannya itu sambil menghentakkan kakinya ke perut kuda agar berjalan lebih cepat lagi. Terlihat orang kepercayaan Pangeran Arda Raja memberi tanda kepada pasukannya untuk berjalan lebih cepat lagi. Kabut drama sandiwara di atas bumi Singasari memang telah begitu menghujam menyelimuti wajah kota Raja Singasari, kesetiaan menjadi barang murah. Keculasan dan kelicikan para pejabat istana sepertinya telah menambah carut-marut wajah kota Raja Singasari. Namun Gusti Yang Maha Agung ternyata masih menjadi Seng Dalang Yang Maha Sempurna, telah menghadirkan seorang prajurit muda yang masih bersih, masih punya hati dan kesetiaannya. Prajurit muda itu bernama Barayuda, seorang prajurit muda yang baru saja lulus dari sebuah pendadaran. Dan tidak satupun para penguji pendadaran itu yang mengetahui bahwa sesungguhnya pemuda itu adalah putra dari Sri Baginda Maha Raja Kertanegara dari salah seorang selirnya. Barayuda memang telah menyadari bahwa dirinya tidak punya hak apapan atas darahnya, hanya karena terlahir dari seorang selir raja, ibundanya yang sangat mencintainya. Tanpa sepengetahuan Barayuda, ibundanya telah mengatur Barayuda agar bergabung bersama pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Arda Raja, mungkin karena ibundanya itu melihat para prajurit di bawah pimpinan Pangeran Arda Raja lebih sugih, lebih makmur dari prajurit di bawah kesatuan lainnya. Demikianlah prajurit muda Barayuda akhirnya bersama pasukan Pangeran Arda Raja itu ikut ke Kademangan Tasik Madu. Ketika pasukan itu meninggalkan Kademangan Tasik Madu, prajurit muda Barayuda juga ikut bersama di antara para prajurit yang sudah tidak punya kesetiaan pada Singasari Raya. Hati dan perasaan prajurit muda Barayuda seperti dalam kebimbangan, seperti tengah diaduk-aduk oleh suasana hati seorang diri kemana mengarahkan kesetiaannya. Namun prajurit Barayuda masih saja tidak bisa keluar, masih terbawa langkah kakinya, masih berada di kesatuannya. Akhirnya prajurit Barayuda mulai dapat memberontak, sudah dapat menentukan kemana arah kesetiaannya diablikan. Aku hanya putera seorang selir, tapi darahku tetap darah Raja Singasari, berkata dalam hati Barayuda sambil menggeretakan giginya menyatukan semangat di dalam dirinya. Akhirnya dalam sebuah kesempatan, manakala Pangeran Arda Raja menghentikan langkah pasukannya di sebuah jalan yang diapit oleh sebuah hutan yang cukup lebat. Para jurit muda Barayuda terlihat tanpa sepengetahuan siapapun menyelinap di kekegelapan. Kemana tujuan prajurit muda Barayuda itu? Terlihat di kegelapan malam arah langkah kaki Barayuda ternyata kembali ke arah kademangan Tasik Madu. Hari memang sudah jauh larut malam ketika tiga orang-orang prajurit yang tengah meronda melihat seorang lelaki muda berjalan di kegelapan. Aku mengenalmu sebagai prajurit dari kesatuan pasukan Pangeran Arda Raja, berkata salah seorang dari prajurit yang meronda itu kepada seorang lelaki. Prajurit yang tidak lain adalah Barayuda ketika mereka sudah saling mendekat. Aku memang prajurit dari kesatuan itu, aku membawa berita yang amat sangat penting. Antarkan aku kepada senapatimu, berkata Barayuda kepada tiga orang prajurit itu. Mendengar bahwa Barayuda membawa berita yang amat sangat penting, tanpa bertanya apapun ketiga orang prajurit Singasari itu telah membawa Barayuda ke hadapan senapatinya, Raden Wijaya. Beruntung bahwa Raden Wijaya masih belum beristirahat, masih tengah terlihat berbincang-bincang bersama Kidemang, Ranggalawe dan Kuda Cemani. Terlihat ketiga orang prajurit Singasari dan Barayuda sudah memasuki halaman rumah Kidemang Tasik Madu. Namun hanya seorang saja dari ketiganya yang terus berjalan bersama Barayuda ketika mereka sudah mendekati anak tangga pendapa rumah Kidemang Tasik Madu. Maafkan hamba, bersama hamba adalah seorang prajurit pasukan Pangeran Arda Raja, katanya akan menyampaikan berita yang amat sangat pentingnya, berkata seorang prajurit itu yang datang bersama Barayuda sampai ke atas pendapa rumah Kidemang Tasik Madu. Hanya mendengar pasukan Pangeran Arda Raja, perkataan itu sudah cukup mengejutkan hati dan pikiran semua yang ada di atas pendapa rumah Kidemang Tasik Madu itu. Kembalilah ke tempat tugasmu, biarlah prajurit ini sendiri di sini, berkata Ranggalawe kepada seorang prajurit Singasari yang datang mengantar Barayuda. Maka prajurit itu pun terlihat pamit diri dan berdiri melangkah kembali ke arah tangga pendapa rumah Kidemang Tasik Madu. Berita peting apakah yang ingin kamu sampaikan, berkata Raden Wijaya kepada Barayuda. Ampunkan hamba, bahwa sebenarnya hamba telah melihat sendiri beberapa orang telah merusak dan meracuni semua persediaan makanan, berkata Barayuda kepada Raden Wijaya. Bukan main terkejutnya semua yang ada di atas pendapa rumah Kidemang Tasik Madu itu. Aku akan membuktikan kebenaran ucapanmu hai prajurit, berkata Ranggalawe sambil berdiri dan melangkah turun dari pendapa rumah Kidemang langsung menuju ke tempat lumbung persediaan para prajurit. Kehadiran Ranggalawe di lumbung tempat persediaan makanan cukup mengegerkan para prajurit yang ada di sekitarnya. Maka bertambah gegerlah suasana malam itu ketika Ranggalawe telah membuktikan kebenaran berita Barayuda. Bahan makanan ini telah tercemar racun, buang dan jangan dipergunakan lagi, berkata Ranggalawe kepada beberapa prajurit yang bertugas di dapur umum. Besok kita akan bertempur, dengan apa kita mengisi perut kita, bertanya seorang prajurit kepada kawannya ketika Ranggalawe telah meninggalkan mereka kembali ke pendapa rumah Kidemang Tasik Madu. Aku akan memerintahkan seluruh penduduk untuk mengeluarkan lumbungnya malam ini juga, berkata Kidemang Tasik Madu kepada Raden Wijaya setelah mendengar laporan dari Ranggalawe bahwa lumbung persediaan untuk para prajurit sudah tercemar racun. Terima kasih Kidemang, kami tidak akan melupakan budi besar ini, berkata Raden Wijaya kepada Kidemang Tasik Madu. Sementara itu hujan di atas tademangan Tasik Madu nampaknya sudah benar-benar reda, hanya menyisakan beberapa genangan di tanah becek dan suara air jatuh dari daun-daun dan ranting ketika angin menggoyangkannya. Demikianlah, beberapa prajurit terlihat hanya tidur ayam. Mereka memang tidak dapat langsung terpulas, hati dan pikiran mereka banyak ditujukan pada peperangan yang akan mereka temui esok hari, hati dan pikiran mereka seperti terus berjaga, sukar sekali untuk memejamkan mata, apalagi tidur nyenyak. Dan malam pun terus berjalan bersama langit dan bulan pucat tersama rawan hitam yang terus berjalan di tiuparah angin terburai atau bergabung menjadi bentuk awan baru. Lama langit malam mencari datangnya warna pagi. Akhirnya di ujung sepi, terlihat semi urat warna merah mengintip di ujung timur lengkung langit. Tidak jauh dari rumah Kidemang Tasik Madu, beberapa prajurit yang bertugas di dapur umum sudah lebih dulu bangun mendahului kawan-kawannya yang baru merasakan kantuk yang sangat setelah di awal dan sepanjang malam begitu sulitnya untuk memejamkan matanya. Dan pagi itu terdengar suara genderang, sebuah pertanda bahwa seluruh prajurit yang ada di Kademangan Tasik Madu untuk mempersiapkan dirinya, mempersiapkan senjatanya masing-masing, juga mempersiapkan dirinya untuk siap menghadapi pertempurannya, secara lahir dan batin. Semalam aku bermimpi Juminten yang pernah menolak cintaku datang meminta maaf, berkata seorang prajurit kepada kawannya sambil menyarungkan pedangnya dan meyakinkan bahwa sarung pedangnya telah terikat dengan sempurna di pinggangnya. Bukankah Juminten sudah menikah, berkata kawannya. Namanya juga mimpi, mungkin besok bersambung mimpiku di mana Juminten mengatakan cinta berat kepada aku, berkata prajurit itu sambil tersenyum kepada kawannya. Benar, namanya saja mimpi. Bagaimana bila besok aku yang bermimpi bersama Juminten, berkata kawannya itu dengan wajah menggoda. Ku datangi mimpimu, ku hajar kamu sampai babak belur, berkata prajurit itu sambil mengepalkan tangannya ke arah kawannya itu. Celoteh dua orang prajurit singasari di Kademangan Tasik Madu itu terhenti mana kala terdengar suara genderang kedua, sebuah tanda bahwa seluruh prajurit sudah harus bergerak berkumpul di bawah kesatuannya masing-masing. Dan jalan tanah di sepanjang Kademangan Tasik Madu itu pun sudah dipenuhi para prajurit singasari. Dan ketika terdengar lagi suara genderang yang lebih keras dan panjang, terlihat sebuah pasukan besar telah berjalan menuju Padang Kalimayit. Pagi itu matahari seperti menjadi saksi di ujung timur Padang Kalimayit, menyaksikan dua buah kubu pasukan yang masing-masing sudah siap saling membentur. Dua buah pasukan manusia yang berada berseberangan jalan, berseberangan kepentingan. Namun sama-sama mempertahankan pejakan yang sama, kehormatan rajanya. Mereka menggelar perang Jaladri Pasang, berkata Raden Wijaya kepada Barayuda yang saat itu bertugas sebagai pemegang rontek senapati, sebagai petugas penyambung lidah senapati di saat peperangan. Persiapkan dirimu, kita akan segera merubah gelar perang di Radamata menjadi cakra bioha di saat benturan pertama, berkata kembali Raden Wijaya kepada Barayuda yang melihat pasukan di depannya tidak sebanding dengan jumlah balap prajurit singasari yang siap menggelas seperti sekumpulan gajah di Padang Perburuan. Mereka hanya menginginkan waktu kita tertunda menuju peperangan yang sebenarnya, berkata kuda cemani kepada Raden Wijaya yang saat itu berada di sampingnya. Artinya kita harus menyelesaikan peperangan ini secepatnya, berkata Raden Wijaya menanggapi perkataan Raden Wijaya. Namun, secepat apapun Raden Wijaya untuk menyelesaikan peperangan di Padang Kalimayit itu, semua sudah tidak ada artinya lagi. Karena di waktu yang sama, kota Raja Singasari sudah berubah porak-poranda, istana Singasari yang indah itu sudah berubah menjadi tempat buangan sampah atas bangkai-bangkai manusia yang bergelimpangan di sana-sini bersama bau wanyir darah yang bersimbah memenuhi setiap lorongnya. Apa sesungguhnya yang telah terjadi di kota Raja Singasari? Ternyata Patih Kebomundarang adalah seorang yang sangat cerdik, seorang yang punya kekuatan pikiran dan siasat perang yang sangat cemerlang. Patih Kebomundarang sudah dapat membaca pikiran musuh yang telah memperkirakan pasukan yang dibawanya dari Gunung Rejo baru akan tiba di awal saat fajar. Kecemerlangan siasat Patih Kebomundarang adalah mendahulukan lumbung persediaan makanan di sebuah tempat tidak jauh dari kota Raja. Dengan kera itulah perjalanan para prajuritnya menjadi ringan dan sangat ringkas tanpa membawa apapun yang memberatkan. Dan mereka telah tiba di selatan kota Raja lebih cepat dari apa yang diperkirakan siapapun, mereka telah tiba jauh sebelum fajar tiba. Fajar masih mengintip lewat secercah noktah merah di ujung timur lengkung langit, Di saat itulah bertebaran seperti air bah para prajurit tanah gelang-gelang di bawah pimpinan Kebomundarang masuk ke kota Raja dan memporok-porandakan seluruh isi istana di mana penghuninya masih terlelap tidur setelah semalaman berpesta pora dalam sebuah upacara resmi. Mimpi buruk, itulah yang dirasakan para penghuni kota Raja Singasari yang melihat kebiadaban para prajurit tanah gelang-gelang yang mabuk kemenangan. Seluruh harta penduduk dirampas dengan sesuka hati, rumah-rumah mereka dibakar di bumi hanguskan. Kota Raja Singasari telah berubah menjadi sedidang padang hitam yang kering menyisakan puing-puing sisap pembakaran, terlihat sebuah bangunan rumah kayu yang hangus masih menyisakan sedikit asap dari sisap puing kayu yang masih membara, di saat itulah pasukan pangeran Arda Raja memasuki kota Raja Singasari. Selamat datang wahai pangeran Arda Raja, putera junjunganku, berkata patih kebomun darang di istana Singasari yang sudah dikuasainya. Aku meninggalkan pasukan Singasari dengan makanan yang sudah kucemari racun, bila mereka masih hidup setelah peperangan mereka di padang kalimayit, aku telah menyiapkan mereka hutan pembakaran yang akan menghanguskan mereka sebelum tiba di kota Raja Singasari ini, berkata pangeran Arda Raja kepada patih kebomun darang tentang apa saja yang telah dilakukannya guna menahan pasukan Raden Wijaya. Ayahmu pasti akan bangga dengan apa yang telah kamu ciptakan, wahai anak hari mau besar, berkata patih kebomun darang kepada pangeran Arda Raja dengan penuh kebanggaan. Di mana para keluarga istana Singasari saat ini, bertanya pangeran Arda Raja kepada patih kebomun darang. Keluarga dan Raja Tumapel itu kami biarkan berada di pasang gerahan Ratu Anggap Haya, saat ini mungkin mereka tengah menangis bersama, berkata patih kebomun darang disertai tawanya yang meledak-ledak penuh kebanggaan diri. Aku akan kesana, berkata pangeran Arda Raja kepada patih kebomun darang yang masih tertawa panjang. Aku akan menunggu pangeran, begitu seharusnya seorang menantu mengunjungi orang tua-mertua, berkata kembali patih kebomun darang dengan masih tertawa berkepanjangan. Paman patih menungguku untuk apa, bertanya pangeran Arda Raja kepada patih kebomun darang. Bukankah pangeran telah membuat hutan pembakaran, disanalah kita akan melanjutkan pesta terakhir kita, berkata patih kebomun darang kepada pangeran Arda Raja. Jadi kita akan menyongsong mereka di luar kota Raja, bertanya kembali pangeran Arda Raja. Kita bermain dengan waktu dan nafas, di saat mereka lelah dan tidak akan menyangka bahwa kita sudah menunggu untuk membantai mereka di perjalanan, berkata patih kebomun darang menyampaikan siasatnya. Sebuah siasat perang yang hebat, ayahku pasti bangga punya patih seperti pamanda, berkata pangeran Arda Raja sambil berpamit diri untuk menemui ayah mertuanya di Pasanggerahan Ratu Anggap Haya. Sebagaimana yang dikatakan oleh patih kebomun darang, seluruh keluarga istana saat itu memang telah berkumpul di Pasanggerahan Ratu Anggap Haya. Sebuah tempat di istana yang sangat disucikan oleh semua orang. Konon di tempat itulah tersimpan segala pusaka milik Raja Erlangga. Terlihat pangeran Arda Raja bersama beberapa pengawalnya memasuki pintu gerbang Pasanggerahan Ratu Anggap Haya. Di pendapat utama Pasanggerahan tengah berkumpul beberapa kerabat keluarga istana, Ratu Anggap Haya, Lembutal serta Baginda Maharaja Kertanegara. Pangeran Arda Raja sudah berada di bawah tangga. Pendapat langsung menaiki anak tangga pendapat utama Pasanggerahan Ratu Anggap Haya, sementara itu beberapa pengawalnya terlihat berhenti sampai di anak tangga pendapat utama. Ampunkan Ananda yang tidak mampu menjaga keluarga, berkata pangeran Arda Raja sambil duduk bersujud di hadapan Baginda Maharaja Singasari. Harusnya saat ini kamu masih dipadang Kalimayit bersama seluruh prajurit Singasari, membela kebesaran dan harga diri Singasari raya di tanahnya sendiri, berkata Maharaja Singasari dengan suara datar kepada pangeran Arda Raja yang masih bersujud di hadapannya. Raden Wijaya tidak menginginkan Ananda di peperangannya, berkata pangeran Arda Raja memberikan alasan kenapa dirinya kembali ke kota Raja Singasari. Raden Wijaya telah berlaku benar, itulah yang akan aku lakukan seandainya aku berdiri sebagai seorang senapati di sebuah peperangan. Apakah ayah Anda tidak mempercayai Ananda, berkata pangeran Arda Raja yang masih bersujud di hadapan Maharaja Singasari. Aku memang belum dapat mempercayai dirimu, itulah sebabnya aku memintamu bersama pasukanmu keluar dari kota Raja Singasari, berkata Maharaja Singasari kepada pangeran Arda Raja. Jadi ayah Anda belum dapat mempercayai Ananda, anak menantu sendiri, berkata pangeran Arda Raja sambil mengangkat wajahnya memandang Maharaja Singasari. Aku belum dapat mempercayai anak menantuku dari besanku yang juga saudaraku, berkata Maharaja. Singasari dengan matuh, tajam penuh kebencian menatap pangeran Arda Raja. Sewajarnya ayah Anda membeci kami, karena kami juga menginginkan kematian ayah Anda, berkata pangeran Arda Raja kepada Maharaja Singasari yang terperanjat mendengar perkataan dari pangeran Arda Raja. Namun keterkejutan Maharaja Singasari semakin bertambah manakala pangeran Arda Raja dengan kecepatan yang tidak diduga, dari tempat yang begitu dekat telah mengeluarkan keris pusaka kayu hitamnya dan langsung saat itu juga menembus jantung Maharaja Singasari. Tidak seorang pun menyangka pangeran Arda Raja telah berani berbuat sekeji itu, tapi itulah yang telah terjadi. Beberapa saat yang begitu pendek, semua matuh yang ada di pendapat utama itu seperti terbelalak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun saat itu juga pangeran Arda Raja terkesiap memandang wajah Maharaja Singasari yang sepertinya tidak merasakan apapun, bahkan terdengar tawanya yang begitu keras bergema. Akhirnya mimpi buruku telah digenapi, melihat istanaku porak-poranda oleh saudaraku sendiri, melihat keris kayu hitam menembus jantungku sendiri, oleh anak menantuku sendiri, berkata Maharaja dengan sebuah tawa yang bergema seperti datang dari berbagai penjuru arah angin. Terlihat pangeran Arda Raja dengan wajah gugup berdiri dan mundur beberapa langkah, peluh terlihat telah membanjiri wajah dan tubuhnya, rasa takut yang sangat telah memenuhi jiwanya. Biarkan anak saudaraku itu keluar dari pandanganku. Biarkan dia hidup dalam beribu penyesalan, berkata Maharaja Singasari sambil mengangkat sebuah tangannya mencoba menghentikan langkah pangeran lembutal yang telah menjadi begitu murka atas apa yang dilakukan oleh pangeran Arda Raja. Ucapan Maharaja Singasari telah memberi peluang kepada pangeran Arda Raja yang telah bergeser mendekati anak tangga pendapa. Akhirnya dengan meti masih menatap wajah Maharaja Singasari, pangeran Arda Raja telah langsung lompat turun dari pendapa, tanpa perkataan sedikit pun pangeran Arda Raja telah melangkah berlari yang diikuti olah para pengawalnya keluar pintu gerbang pasang gerahan ratu anggap haya. Saudaraku pangeran lembutal, mendekatlah, berkata Maharaja Singasari yang masih tetap duduk tegap meski sebuah keris menancap tepat di cantungnya. Terlihat pangeran lembutal datang mendekat, ratu anggap haya juga sudah ikut datang mendekat, beberapa kerabat yang ada saat itu juga ikut datang mendekat. Kebahagianku ada bersama kalian, wahai saudaraku. Kutitipkan semua milikku kepada Raden Wijaya sebagaimana Ayahandaku Maharaja Ranggawuni pernah meninitipkannya. Aku akan hidup selamanya, menjadi matanya memandang Singasari Raya lebih besar dari yang kulihat saat ini. Itulah mimpiku dan mimpi Ayahandaku Maharaja Ranggawuni, berkata Maharaja Singasari kepada pangeran lembutal dengan matu dan wajah penuh senyum kebahagiaan. Itulah pesan terakhir dari Maharaja Singasari yang didengar oleh semua yang ada di pendapat utama pasang gerahan ratu anggap haya. Dan perkataan itu pula tanda akhir dari kehidupan Maharaja Singasari, terlihat tubuhnya telah limbung ke kiri dan rebah terlentang di atas papan kayu pendapat utama pasang gerahan ratu anggap haya. Beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir, mendahului kita semua, berkata ratu anggap haya yang memeriksa tubuh Maharaja Singasari yang terlentang tidak bergerak lagi. Maharaja Singasari yang perkasa, pemersatu bumi mengembuskan nafasnya di tanah suci, di tempat para leluhurnya menyimpan semua pusakannya, berkata pangeran lembutal sambil menarik nafas panjang menatap wajah Sri Baginda Maharaja yang di akhir hidupnya telah melihat masa depan Singasari dalam metel anaknya Raden Wijaya. Dan kita hanya menjadi saksi, sebatas saksi atas putra Raden Wijaya yang saat ini tengah berada dalam peperangannya. Dan kita para orang tua masih sangat dibutuhkannya, sebagai cahaya kehidupannya, terus membakar semangatnya merebut kembali Singasari Raya, berkata ratu anggap haya kepada semua yang hadir di atas pendapat utama. Sementara itu di Padang Kalimayit, api peperangan sudah lama berkobar antara pasukan Singasari di bawah pimpinan Raden Wijaya dengan pasukan dari tanah gelang-gelang di bawah pimpinan Senapati Jaranguyang. Bukan main kagetnya Senapati Jaranguyang ketika dalam benturan pertama, tiba-tiba saja gelar perang pasukan Singasari dengan cepat telah mengubah gelar perangnya. Cakra Biuhha, berkata dalam hati Senapati Jaranguyang dengan metel, terbelalak. Tugas kita dalam peperangan ini adalah menahan pihak lawan, bertahanlah sejauh kamu bisa, berteriak Senapati Jaranguyang memberi semangat para prajuritnya. Namun di hati kecilnya menyumpah serapah kepada Patih Kebomundarang yang menjadikan pasukannya sebagai umpan lawan. Gelar perang Cakra Biuhha memang sebuah gelar yang luar biasa, sebuah gelar perang yang hanya dapat dilakukan dan mengandalkan jumlah pasukan yang lebih banyak dari jumlah lawan. Terlihat para prajurit Singasari yang punya pengalaman jauh lebih tinggi telah menunjukkan kemampuannya dalam gelar perang Cakra Biuhha. Pasukan dari tanah gelang-gelang seperti kawanan burung emprit yang akan turun bersama menghabisi pelataran sawah tiba-tiba saja tergelas oleh lingkaran besar yang berputar membantai siapapun yang datang mendekat. Korban dari pihak prajurit tanah gelang-gelang jatuh berguguran, sisanya berhamburan menyelamatkan dirinya masing-masing. Demikianlah, pada benturan pertama pasukan Raden Wijaya telah menunjukkan kemampuannya. Dan korban di pihak pasukan tanah gelang-gelang terus bertambah semakin mengurangi jumlah mereka, juga kekuatannya. Ternyata para prajurit dari tanah gelang-gelang adalah para prajurit yang baru ditempa 1-2 tahun yang kebanyakan adalah para penyamun jalanan yang diperam secara paksa mungkin dengan upah dan janji oleh Raja Jayakatwang menjadi seorang prajurit. Mereka belum memiliki jiwa seorang prajurit sebenarnya. Maka melihat benturan pertama dan jumlah pihak lawan yang berlipat ganda telah membuat mereka panik, tidak tahu lagi arah dan paugeran yang seharusnya dilakukan oleh sepasukan prajurit sebenarnya. Dan senapati jarang-gelang sepertinya tidak dapat lagi mengendalikan prajuritnya, mereka bertempur tanpa arahan, mereka bertempur seperti ketika mereka bertempur sebagai seorang penyamun, kasar dan tanpa aturan. Dasar penyamun jalanan, berteriak senapati jarang-gelang merasa putus asa tidak mampu lagi mengendalikan prajuritnya. Pertahankan gelar kalian, perang belum usai, berkata Raden Wijaya yang diterjemahkan oleh Barayuda yang memegang rontek senapati menyampaikannya kepada para penghubung di arna pertempuran. Jangan keluar dari kesatuanmu, berkata seorang prajurit tua Singasari kepada kawannya yang masih muda yang nampaknya terpancing dengan kera prajurit musuh yang bertempur dengan kasar dan ucapan yang sangat kotor memanaskan telinganya. Terima kasih, berkata prajurit muda Singasari kepada kawannya yang mengingatkannya. Dan pertempuran antara dua kubu itu pun sudah dapat dipastikan siapa di antaranya yang akan keluar membawa kemenangan, hanya masalah waktu. Raden Wijaya telah menguasai peperangannya, berkata Arya Kuda Cemani yang melihat gerak secara menyeluruh dari peperangan yang masih berlangsung itu. Pegang kendali senapati ini wahai saudaraku Ranggalawe, aku akan meredang orang itu, berkata. Raden Wijaya kepada Ranggalawe sambil langsung mendekati salah seorang pihak lawan yang dilihatnya begitu kuat sehingga sering dapat merusak barisan prajuritnya. Ternyata orang yang didekati oleh Raden Wijaya adalah senapati jaran guyang. Terang, pedang Raden Wijaya sudah menahan sebuah sabetan pedang senapati jaran guyang yang ditujukan kepada seorang prajurit muda Singasari. Bukan main kagetnya senapati jaran guyang merasakan tangannya tergetar ketika pedangnya terbentur sebuah pedang Raden Wijaya. Akhirnya aku menemui kawan bertempur yang lumayan tangguh, berkata senapati jaran guyang mencoba mengingkari perasaan kagetnya. Aku memang sengaja datang menemuimu, berkata Raden Wijaya dengan wajah tenang menatap tajam senapati jaran guyang. Ku kira kamu akan terus berlindung di balik barisan prajuritmu, berkata senapati jaran guyang dengan wajah merendahkan setelah tahu dihadapannya adalah seorang senapati sebagaimana dirinya. Aku hanya tidak tega melihat dirimu sebagai orang terakhir yang mati di padang kali mayat ini, berkata Raden Wijaya sambil tersenyum mencoba membakar amarah senapati jaran guyang. Kamu akan menyesal dengan semua yang kamu katakan, berkata senapati jaran guyang dengan wajah merah membara yang ternyata mudah terpancing amarahnya. Aku tidak akan menyesal membunuh seorang senapati. Tua sepertimu, berkata kembali Raden Wijaya dengan sebuah senyuman di bibirnya merasa telah dapat menyulut kemarahan lawan. Kamu benar-benar akan menyesal, berteriak senapati jaran guyang sambil menerjang Raden Wijaya seperti seekor banteng ngamuk menghajar apapun di depannya. Terlihat Raden Wijaya telah sedikit bergeser ke kanan menghindari serangan itu yang diketahuinya hanya sebagai gebrakan awal yang mencoba menggertak semangat lawannya. Namun diam-diam Raden Wijaya mengukur kekuatan lawan lewat angin sambarannya. Ternyata orang ini mempunyai tenaga banteng, berkata Raden Wijaya yang merasakan angin sambaran pedang lawan yang dapat dihindari sambil langsung membalas serangan lawan. Bukan main kagetnya senapati jaran guyang yang melihat begitu cepat dan mudahnya Raden Wijaya mengelak serangannya bahkan sudah langsung mengancam pertahanannya. Gila, berkata senapati jaran guyang sambil melompat mundur menghindari tusukan pedang Raden Wijaya yang tiba-tiba saja sudah mengarah ke perutnya. Ternyata Raden Wijaya tidak sedang ingin bermain main, yang ada dalam pikirannya adalah secepatnya menyelesaikan pertempurannya, dalam benaknya hanya terpikir suasana kota raja yang dalam keadaan bahaya besar. Maka bukan main kagetnya senapati jaran guyang yang baru saja mundur mengelak sudah kembali mendapatkan serangan. Terlihat senapati jaran guyang harus melompat ke samping menghindari tebasan pedang Raden Wijaya. Demikianlah pertempuran antara senapati dari dua kubu yang berbeda telah berlangsung, terlihat Raden Wijaya sepertinya tidak memberikan sedikitpun kesempatan bagi senapati jaran guyang untuk bernapas. Serangan Raden Wijaya seperti ombak yang datang bergulung-gulung. Namun ternyata senapati jaran guyang bukan orang kemarin sore dalam hal kanuragan. Dapat dikatakan sebagai orang yang cukup berilmu tinggi. Beberapa kali masih dapat balas menyerang. Namun menghadapi Raden Wijaya yang ingin secepatnya menyelesaikan pertempurannya, Senapati jaran guyang seperti sebuah bunga kapuk yang dipermainkan angin deras, terpuruk ke sana kemari melayang tanpa arah pasti. Akhirnya, sebuah tendangan Raden Wijaya berhasil menghajar pinggang senapati jaran guyang. Tubuh yang besar itu seperti terlontar dihantam tendangan Raden Wijaya yang dirangkapi tenaga cadangan, meski belum sepenuh kekuatannya. Bang! Tubuh senapati jaran guyang yang besar dan berat itu jatuh menghantam tanah keras. Tapi ternyata senapati jaran guyang punya kekuatan banteng, secepatnya sudah bangkit berdiri dengan wajah penuh angkara merah membara langsung memburu Raden Wijaya dengan pedangnya. Kerat! Pedang Raden Wijaya berhasil melukai sebuah sisi yang terbuka dari tubuh senapati jaran guyang, sisi yang terbuka itu dua buah paha kaki dari senapati jaran guyang. Terlihat tubuh senapati jaran guyang seperti meluncur terbawa tenaga serangannya sendiri dan terjerambat kembali dengan benturan ke tanah lebih keras dari sebelumnya. Naas bagi senapati jaran guyang, bukan cuma tubuhnya yang terbanting menghajar tanah keras, tapi kepalanya juga membentur sebuah batu keras. Terlihat senapati jaran guyang langsung tidak bergerak lagi. Ternyata nyawanya sudah pergi melayang bersama benturan kepalanya yang terhantam batu cadas keras yang banyak terhampar di atas padang Kalimayit. Perang belum berakhir, aku akan menyaksikan lebih banyak lagi darah dan kematian, berkata Raden Wijaya dalam hati sambil menarik nafas panjang. Terlihat juga Raden Wijaya menyapu dengan matanya ke seluruh harna peperangan. Para prajuritku sudah menguasi seluruh harna, berkata kembali Raden Wijaya kepada dirinya sendiri. Sebagaimana yang dilihat oleh Raden Wijaya, seluruh pasukannya memang telah menguasai medan pertempuran. Terlihat beberapa orang prajurit musuh telah melemparkan senjatanya tanda menyerah. Sementara hanya tinggal beberapa orang terpisah masih juga belum menyerah. Orang bodoh, tidakkah kamu melihat kawanmu sudah banyak yang mati dan menyerah, berkata seorang prajurit Singasari kepada seorang prajurit Tanah Gelang-Gelang yang sudah terluka namun masih juga tidak mau menyerah. Aku memilih mati di medan perang ketimbang menjadi tawanan perang, berkata orang itu sambil memegang. Senjata golok besarnya seperti takut terlepas dari gemgamannya. Orang bodoh, berkata salah seorang sambil maju menghantam golok besar itu dengan pedangnya. Terang, golok besar itu langsung terlepas dari genggaman prajurit keras kepala itu. Plak, plak, dua kali prajurit keras kepala itu merasakan kedua pipinya ditampar dengan keras hingga sempat menanggalkan dua buah giginya. Ikat prajurit keras kepala itu, berkata orang yang menggampar prajurit itu yang ternyata adalah Ranggalawi. Terlihat dua orang prajurit Singasari mendatangi prajurit keras kepala itu yang telah jatuh duduk lemas dengan kepala terasa pening berputar-putar. Dan tidak ada kekuatan apapun manakala kedua tangannya diikat dengan kuatnya. Demikianlah, peperangan sudah hampir berakhir. Satu persatu prajurit dari tanah gelang-gelang akhirnya sudah dapat dikuasai. Aku menyerah, berkata seorang prajurit dari tanah gelang-gelang sambil melemparkan senjatanya yang diikuti oleh beberapa kawannya. Sementara itu matahari di atas padang kalimayit terlihat sudah bergeser dari puncaknya. Terdengar suara angin berhembus di atas tanah padang kalimayit seperti suara seruling kematian. Siapapun yang melihat pemandangan di saat perang yang telah usai itu akan merasakan sebuah jerit kengerian yang sontak bersama bulu kuduk yang berdiri sebagai tanda sebuah kengerian yang sangat. Bagaimana tidak menimbulkan kengerian yang sangat bagi siapapun yang memandang begitu banyaknya mayat manusia yang bergelimpangan kaku mengisi hampir setiap sudut padang kalimayit yang hanya dipenuhi semak hilalang. Para prajurit akan mengurus semua yang mati dan terluka, perang telah usai, berkata Ranggalawe kepada Raden Wijaya sambil mengajaknya kembali ke kademangan Tasik Madu. Bagaimana menurut paman, apakah para prajurit kota raja masih dapat bertahan menunggu kedatangan kita, berkata Raden Wijaya penuh kekhawatiran kepada Arya Kuda Cemani ketika mereka sudah berada di pendapa rumah Kidemang Tasik Madu. Kota raja dibentengi perbukitan, bila mereka siaga musuh dari manapun tidak akan mudah masuk, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya. Musuh kita kali ini ternyata sudah dapat menahan satu hari perjalanan pasukan kita, berkata Raden Wijaya. Peperangan adalah permainan pikiran, sekuat apa kita menjadi pengendali dari permainan itu, membaca apa yang dipikirkan musuh dan menjebaknya pada langkah akhir di sebuah sudut, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya. Artinya pihak musuh saat ini telah berhasil membaca langkah kita, bertanya Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani. Juga telah dapat menghitung kapan kita datang ke kota raja, berkata Arya Kuda Cemani. Apakah artinya kita selekasnya berangkat ke kota raja, bertanya Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani. Benar, kita harus bergerak cepat, berkata Arya Kuda Cemani. Artinya kita berangkat dalam beberapa gelombang, diawali pasukan berkuda yang paling dimungkinkan dapat bergerak cepat, menyusul para prajurit pejalan kaki yang akan disambung para prajurit yang telah menyelesaikan merawat beberapa orang yang terluka di kademangan Tasimadu ini, berkata Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani sepertinya meminta pertimbangannya. Raden sudah mencoba sebuah langkah dari permainan pikiran ini dengan segala macam pertimbangan dan kemungkinan. Dan tugas seorang senapati adalah membuat sebuah keputusan dengan metode dan pikiran terbuka, siap menghadapi semua kemungkinan, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya. Aku sudah membuat keputusan, berkata Raden Wijaya yang merasa sudah siap membuat sebuah keputusan, sebuah keputusan secepatnya berangkat ke Kota Raja dengan pasukan yang paling cepat bergerak, pasukan berkudanya. Demikianlah, Raden Wijaya telah mengumpulkan pasukan berkudanya untuk secepatnya berangkat ke Kota Raja. Sementara itu matahari di atas kademangan Tasik Madu belum jatuh sejajar batas jarak pandang mata, cahayanya masih menyengat membakar tanah jalanan. Di saat itulah pasukan berkuda Raden Wijaya terlihat telah bergerak meninggalkan kademangan Tasik Madu. Dua ribu pasukan berkuda telah bergerak bersama keluar dari regol gerbang kademangan Tasik Madu. Terlihat debu mengepul di belakang setiap kaki kuda yang langsung bergerak berlari dalam sebuah barisan panjang. Demikianlah Raden Wijaya telah membawa pasukan kudanya menuju Kota Raja Singasari. Area kuda Cemani dan Ranggalawe terlihat berkuda mendampingi Raden Wijaya. Akhirnya pasukan berkuda itu telah memasuki jalan tanah yang cukup lebar, sehingga kuda-kuda mereka dapat berlari lebih cepat lagi. Terlihat Raden Wijaya menghentakkan perut kudanya sebagai tanda agar kudanya dapat berlari lebih cepat lagi. Melihat senapati mereka memacu kudanya begitu cepat, seluruh prajurit berkuda di belakangnya sepertinya tidak ingin tertinggal jauh, mereka ikut memacu kudanya. Luar biasa, pasukan berkuda itu seperti barisan angin hitam berlari di atas jalan tanah menimbulkan kabut debu yang bertebaran dan berhamburan di sepanjang jalan yang mereka lalui. Terlihat beberapa gerobak pengangkut barang langsung menepikan arah kuda mereka jauh dari tepi jalan agar tidak terhempas langkah kaki kuda pasukan Raden Wijaya yang berlari kencang seperti berburu angin. Demikianlah, pasukan berkuda Raden Wijaya terus memacu kudanya berlari menyusuri jalan tanah menuju kota raja, hingga akhirnya mereka sudah tiba di sebuah jalan yang terhimpit dua buah hutan berbukit. Bukan main terperanjatnya Raden Wijaya ketika mereka melihat batang-batang kayu hutan malang melintang memenuhi dan merintangi jalan mereka. Pasti ini perbuatan pasukan pangeran Arda Raja, berkata Raden Wijaya sambil memperlambat jalan mereka. Bagian 3. Puluhan batang kayu yang malang melintang sepanjang jalan itu memang telah memaksa pasukan berkuda Raden Wijaya harus turun dari kudanya. Sambil menuntun kuda-kuda mereka dan dengan susah payah terus berjalan melewati rintangan batang kayu. Mereka telah masuk perangkap kita, berkata Patih Kebomundarang kepada pangeran Arda Raja yang saat itu ternyata bersama pasukannya sudah melihat kedatangan pasukan Raden Wijaya dari sebuah bukit di atas jalan yang akan dilewati oleh pasukan berkudanya Raden Wijaya. Langit di atas jalan itu terlihat sudah begitu teduh, sinar matahari sudah rebah terhalang bukit yang memujur tinggi. Terlihat barisan pasukan berkuda Raden Wijaya sudah hampir seluruhnya melewati batang kayu hutan yang merintangi jalan mereka. Namun baru saja mereka duduk di atas pelana kudanya masing-masing, terdengar sebuah dengung panah sandran yang berdengung melesat di sekitar mereka. Selamatkan diri kalian, berteriak Raden Wijaya dengan suara lontaran yang dirangkapi tenaga murninya didengar oleh semua prajuritnya. Tapi teriakan peringatan Raden Wijaya untuk para prajuritnya ternyata sudah terlambat. Para prajurit berkuda memang langsung menghentakan kudanya berlari, namun sebuah hujan panah seperti turun dari langit langsung bertebaran mencari sasaran dan korbannya. Raden Wijaya, Rangga Lawe dan Arya kuda cemani dengan ilmu dan kesaktian mereka mampu sambil berlari dapat menghalau dan melindungi diri mereka dengan mengibaskan pedang mereka yang seperti angin mematahkan setiap anak panah yang luncur mengancam tubuhnya. Namun tidak juga untuk sebagian para prajurit berkudanya, beberapa anak panah terlihat berhasil menembus tubuh mereka yang langsung terlempar dari kudanya. Ternyata bidikan anak panah itu tidak melulu ditujukan kepada pasukan berkuda Raden Wijaya, di antaranya ada anak panah berapi yang sengaja dibidik ketumpukan batang-batang kayu yang melintang di belakang mereka, juga di beberapa titik hutan di kiri kanan jalan di mana pasukan berkudara Raden Wijaya akan melewatinya. Sungguh mengerikan suasana saat itu, hutan di kanan-kiri para pasukan berkuda terlihat mulai terbakar, sementara itu batang-batang kayu yang melintang di belakang mereka sudah lebih dulu terbakar. Asap mengepul ditiup angin yang cukup keras menutupi segenap jalan, menutupi segala jarak pandang tidak ada jalan lain dari pasukan berkudara Raden Wijaya selain terus berlari ke depan. Setiap kali terdengar suara jerit prajurit singasari yang termakan oleh anak panah yang sudah menembus tubuhnya, atau jerit prajurit yang terlempar dari seekor kuda yang terkejut berhenti karena tubuh kuda itulah yang Jadi korban anak panah yang datang seperti hujan terjatuh dari atas langit. Hati dan dadar Raden Wijaya seperti merasakan kepedihan yang begitu menyayat manakala mendengar jeritan suara prajuritnya. Pada saat itu hatinya begitu pedih tidak dapat menolong prajuritnya, karena saat itu ia sendiri harus berjuang dari hujan panah yang terus meluncur seperti tiada pernah berhenti sepanjang jalan dan lari kudanya. Akhirnya pasukan berkuda itu telah berhasil melewati lorong neraka itu, mereka sudah berada di jalan yang terbuka di tengah padang ilalang. Musuh kita kali ini sepertinya sudah membaca setiap langkah kita, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya yang terlihat begitu berduka memandang barisan pasukan berkudanya yang semakin berkurang, hampir setengahnya tertinggal di jalan penuh perangkap hujan anak panah itu. Mereka berhasil menjebak kita, memecah pasukan kita. Itulah yang dapatku baca dari pikiran seorang musuh, berkata Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani dan Ranggalawe. Kita tidak dapat kembali mundur, pasti mereka masih menempatkan para pasukan pembidik panah di sisi kiri kanan jalan neraka itu, berkata Arya Kuda Cemani memberikan pandangannya kepada Raden Wijaya. Saat ini pasti pasukan musuh sudah turun dari bukit-bukit itu untuk menyerang pasukan kita di belakang, berkata Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani dalam suara orang yang putus asa tidak dapat berbuat apapun. Aku membaca kemungkinan lain, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya. Aku ingin mendengarnya wahai paman Kuda Cemani, berkata Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani. Mereka sudah ada menunggu kita di jalan neraka itu, sebagai tanda bahwa mereka telah menyelesaikan tujuan utama mereka menaklukan kota raja, berkata Arya Kuda Cemani. Kota Raja Singasari sudah mereka taktukan, bertanya Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani. Hanya perkiraanku, perkiraanku lainnya adalah bahwa mereka tidak akan turun dari bukit untuk menyerang pasukan kita yang saat ini mungkin sudah bergerak menuju kota raja, berkata kembali Arya Kuda Cemani. Mengapa mereka tidak menyerang pasukan kita, bertanya Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani. Pasukan kita di belakang masih cukup besar, menurut perkiraanku mereka ibarat sekumpulan serigala yang hanya mencari mangsa yang lebih mudah untuk mereka rebut, berkata Arya Kuda Cemani. Pasukan kita yang saat ini masih berada di kademangan Tasik Madu, bertanya Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani. Kali ini Arya Kuda Cemani menjawab pertanyaan Raden Wijaya hanya dengan menganggukan kepalanya. Apa yang harus kita lakukan saat ini wahai pamanku, bertanya Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani yang menurut pandangannya mempunyai kekuatan pikiran sangat matang dan dapat diajak untuk bertukar pikiran. Menyelamatkan pasukan kita dari para pemidik yang masih menunggu di antara dua bukit itu, berkata Arya Kuda Cemani sambil menunjuk dua buah bukit yang mengapit sebuah jalan yang dapat dikatakan sebuah jalan neraka, sebuah jalan yang sangat berbahaya bagi pasukannya. Mari kita bagi dua pasukan kita, menyergap mereka sebagaimana mereka telah menyergap pasukan kita, berkata Raden Wijaya sambil turun dari kudanya memanggil beberapa perwiranya untuk diajak terbicara. Mari kita tinggalkan dulu pasukan Raden Wijaya yang tengah mengatur siasat untuk menyelamatkan pasukannya dari para pemidik tersembunyi. Mari kita dekati pasukan tanah gelang-gelang yang masih berada di dua bukit yang tengah bergembira telah dapat menjebak musuhnya, membantai musuh hampir setengahnya dengan hujan panahnya. Kita telah memecah pasukan mereka, apakah kita akan turun membantai pasukan kedua yang bergerak di belakang mereka, bertanya Pangeran Arda Raja kepada Patih Kebomundarang. Biarlah pasukan pemanah kita yang akan membantai mereka dari atas bukit ini, yang paling mudah saat ini adalah membantai pasukan mereka yang menurut perkiraanku masih tertinggal di Kademangan Tasik Madu, berkata Patih Kebomundarang kepada Pangeran Arda Raja. Demikianlah, pasukan Patih Kebomundarang sudah bergerak menuju ke Kademangan Tasik Madu. Mereka berjalan agak melambung untuk menghindari pasukan Raden Wijaya lapis kedua yang tengah berjalan menuju kota Raja Singasari. Di tempat yang berbeda, pasukan berkuda Raden Wijaya terlihat tengah menyembunyikan kuda-kuda mereka, meninggalkan beberapa orang untuk tetap menjaga kuda-kuda itu. Sementara selebihnya sudah berpencar menuju kedua bukit yang menghimpit jalan mencoba menyergap para pembidik yang diperkirakan masih bersembunyi di situ menunggu pasukan Raden Wijaya lainnya. Akhirnya pasukan Raden Wijaya sudah dapat mendekati dua bukit itu, dengan kera mengendap-endap akhirnya mereka menemui para prajurit pembidik dari tanah gelang-gelang yang memang tengah bersembunyi di tempat yang begitu leluasannya memenuhi jarak bidik panah mereka yang ditujukan siapapun yang lewat di jalan terhimpit dua buah bukit itu. Para prajurit pasukan berkuda Raden Wijaya merupakan orang-orang pilihan yang telah mampu dan ahli menggunakan berbagai senjata, juga sangat rampil dalam melahkan huragan. Kali ini terlihat mereka tengah memperlihatkan bagaimana membidik musuh dengan pisau pendek mereka. Jap, 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 terlihat beberapa pisau pendek telah langsung mengenai sasaran musuh di tempat persembunyian mereka yang langsung rebah dengan pundak tembus ke dada terkena pisau pendek yang dilempar dengan keras dan begitu titisnya. Au, terdengar seorang prajurit musuh yang jatuh terlempar dari sebuah dahan pohon yang cukup tinggi. Ternyata suara itu telah membuat prajurit musuh lainnya untuk sigap dan siaga atas serangan gelap itu. Langsung mereka berbalik badan mencoba menyapu pandangan. Mereka mencari di manakah musuh mereka. Satu dua orang prajurit Singasari telah menampakkan dirinya dengan pedang menjuntai telah lepas dari sarungnya. Aku ingin melihat keperwiraan kalian bertempur di tempat terbuka, berkata seorang prajurit Singasari sambil mendekati salah seorang prajurit dari tanah gelang-gelang yang telah melihat dirinya. Kamu kira hanya kamu yang bisa bertempur secara terbuka, berkata prajurit dari tanah gelang-gelang sambil mendengus menantang. Maka kedua prajurit itu sudah terlihat saling serang. Dan dalam waktu yang begitu singkat sudah terjadi perkelahian di tempat lain. Para prajurit dari dua kubu berbeda sudah menemukan lawannya masing-masing. Pertempuran pun terus berlangsung, para prajurit Singasari telah memperlihatkan kemampuan mereka yang ternyata berada di atas tataran rata-rata prajurit dari tanah gelang-gelang. Terlihat Raden Wijaya, Arya Kuda Cemani dan Ranggalawe berpindah dari satu tempat ke tempat lain setelah dengan cepatnya telah menyelesaikan pertempurannya. Dan pertempuran pun akhirnya sudah terlihat hampir berakhir, hanya ada beberapa pihak lawan para prajurit tanah gelang-gelang yang belum juga mau menyerah. Lepaskan mereka, berkata Raden Wijaya yang melihat seorang prajurit dari tanah gelang-gelang yang penuh darah terluka masih terus bertempur. Janganlah kamu lepaskan segala amarahmu, berkata kembali Raden Wijaya kepada seorang prajuritnya. Tangannya telah melumuri banyak nyawa sahabatku, berkata prajurit itu dengan amarah belum juga hilang. Lepaskan dirinya, tujuan kita sudah tercapai untuk menyelamatkan pasukan kita dari hujan panah tersembunyi. Bila mengingat setengah dari pasukanku yang terbantai, aku pun berkeinginan mencincang tubuh mereka. Tapi lepaskan mereka demi kehidupan, karena dia pun punya hak yang sama sebagaimana kita punya hak untuk tetap hidup. Berikan kehidupannya, dan bebaskan dirimu dari amarah, berkata Raden Wijaya kepada prajuritnya yang langsung mundur dari arena. Terima kasih telah memberikan aku untuk tetap hidup, baru kali ini aku menemukan musuh seperti diri tuan, berkata prajurit dari tanah gelang-gelang itu yang merasa heran telah dilepaskannya begitu saja. Kembalilah ke pasukanmu hai prajurit, kami bukan kaum biadap yang khas darah, tapi kami akan terus memerangi siapapun yang telah mengambil hak kami, hak atas tanah singa sari ini. Itulah yang harus kamu sampaikan kepada pimpinanmu, berkata Raden Wijaya kepada prajurit musuhnya itu. Terlihat prajurit itu penuh rasa terima kasih membungkukan badannya, dan langsung berbalik badan setengah berlari pergi menjauh menghilang di kerepatan hutan. Demikianlah, pasukan Raden Wijaya telah berhasil membersihkan dua bukit yang mengapit jalan itu dari para pembidik yang tersembunyi. Sisakan beberapa orang untuk tetap menjaga bukit ini, saatnya kita melanjutkan perjalanan kita yang tertunda menuju kota Raja Singa Sari, berkata Raden Wijaya kepada para prajuritnya. Ternyata apa yang telah ditanamkan oleh Raden Wijaya untuk tetap menjunjung tinggi kemanusiaan dalam setiap peperangan kepada semua prajuritnya, tidak berlaku bagi para prajurit patih kebomundarang seperti yang telah mereka lakukan di saat yang sama ketika telah tiba di kademangan Tasik Madu. Begitu biadabnya mereka membantai prajurit Singa Sari yang tidak berbanding dengan pasukannya yang jauh lebih banyak dari sisi jumlah dan segala kesiapannya. Kala itu temaram langit masih di awal senja, tiba-tiba saja seperti gemuruh air bah yang datang dari arah gerbang kademangan Tasik Madu ribuan prajurit patih kebomundaran telah datang membanjiri setiap sisi jalan kademangan Tasik Madu. Bukan main terkejutnya para prajurit Singa Sari yang tengah merawat beberapa orang yang terluka. Namun jiwa prajurit mereka memang sudah mapan mendarah daging untuk sigap dan tangguh menghadapi apapun. Maka mereka pun dengan gagah berani langsung menghadapi para prajurit musuh dengan jumlah yang begitu besar. Apalah artinya jiwa keprajuritan mereka yang tangguh apapun menghadapi jumlah prajurit dari tanah gelang-gelang yang ribuan orang itu. Maka dalam waktu cepat prajurit Singa Sari itu akhirnya menjadi korban pembantaian dari ribuan prajurit patih kebomundaran yang sepertinya telah disusupi api dendam kesumat yang begitu menggelora untuk menghabisi tanpa kenal ampun setiap prajurit Singa Sari. Tanpa kenal ampun dan tanpa tersisa seorang pun, seluruh prajurit Singa Sari di Kademangan Tasik Madu itu menjadi korban pembantaian tanpa prikemanusiaan. Ternyata para prajurit dari tanah gelang-gelang itu tidak hanya puas membantai semua prajurit Singa Sari, mereka juga melampiaskan dendam mereka kepada para warga Kademangan Tasik Madu yang tidak berdosa, rakyat biasa yang tidak mengerti apapun tentang perang yang tengah terjadi. Dan puncak dari kebiadaban para prajurit dari tanah gelang-gelang adalah membakar seluruh rumah yang ada di Kademangan Tasik Madu. Para arwah pasukan senapati jarangui yang pasti tengah tertawa melihat apa yang telah kita lakukan di Kademangan Tasik Madu, membalas kekalahan mereka, berkata patih kebomundaran sambil bergelak tawa bersama pangeran Arda Raja menyaksikan puluhan rumah yang tengah berkobar di amuk api yang menjilat-jilat di terpa angin. Kala itu langit di atas Kademangan Tasik Madu sudah di ujung senja, namun kobaran api di setiap jengkal sudut Kademangan Tasik Madu telah membuat langit di sekitarnya seperti terang-benderang. Terdengar jeritan dan tangisan di beberapa tempat, orang-orang tua, wanita dan anak-anak kecil yang tersisa yang tidak dapat sempat untuk bersembuyi. Kota Raja Singasari telah kita porak-porandakan, saatnya membawa seluruh pasukan menuju Kota Raja Kediri, berkata patih kebomundaran sambil menepuk pundak pangeran Arda Raja. Kita tidak kembali ke tanah gelang-gelang, bertanya pangeran Arda Raja kepada patih kebomundarang. Kita ke Kota Raja Kediri menyiapkan istana dan singgah sana untuk ayahandamu, Maharaja Jayakatwang Pewaris Kerajaan Kediri yang sejati, berkata kebomundaran sambil tertawa bergelak memandang. Pangeran Arda Raja yang ikut tersenyum penuh kegembiraan. Patih kebomundaran telah memerintahkan kepada semua prajuritnya bahwa hari itu mereka bermalam di Kademangan Tasik Madu. Bersenang-senanglah kalian, berkata kebomundaran kepada beberapa perwiranya. Demikianlah, seluruh pasukan patih kebomundaran berpesta poradi sepanjang malam itu di Kademangan Tasik Madu menumpahkan segala rasa kemenangan. Tawa dan riu kegembiraan mereka sepertinya merampas jerit dan isak tangis yang begitu memilukan di beberapa sudut kamar pengep dari beberapa wanita yang terperangkap dalam ketidakberdayaan nasib, korban sebuah peperangan. Dan manakala matahari sudah terang tanah, pasukan besar patih kebomundaran terlihat sudah bergerak ke arah Kota Raja Kediri. Di sepanjang perjalanannya, pasukan ini seperti wabah yang menakutkan. Mereka telah melakukan sebagaimana telah mereka lakukan pada penduduk di Kademangan Tasik Madu. Mereka telah menaburkan penderitaan dan jeritan penuh pilu di sepanjang hampir seluruh perjalanannya menuju Kota Raja Kediri. Berita seperti angin yang berlari begitu cepat, berita sebuah pasukan besar yang begitu menakutkan telah terdengar hampir di seluruh padukuhan-padukuhan yang akan mereka lewati. Terlihatlah ratusan para pengungsi yang bergerak pergi menghindari pasukan besar patih kebomundarang yang begitu menakutkan. Beberapa penduduk terlihat mengungsi untuk sementara di hutan-hutan yang terdekat, atau kebeberapa padukuhan yang menurut mereka tidak dilewati oleh pasukan patih kebomundarang. Berita seperti angin yang berlari begitu cepat, dan akhirnya sampai juga ke Kota Raja Kediri. Tersebarlah berita bahwa sebuah pasukan besar akan datang untuk menguasai Kota Raja Kediri. Raja Kediri yang masih keluarga Maharaja Kertanegara tidak berani untuk menyambut pasukan besar patih kebomundarang dengan pedang terbuka. Mereka memilih untuk menyingkir menyelamatkan diri, menyelamatkan harta dan keluarganya. Tikus-tikus keluarga Tumapel telah pergi bersembunyi, berkata patih mundarang kepada Pangeran Arda Raja ketika bersama pasukan besarnya telah memasuki Kota Raja Kediri dan melihat Istana Kediri yang telah kosong tanpa penghuni. Sementara itu jauh dari Kota Raja Kediri, terlihat lima orang berkuda tengah melarikan kudanya membelah padang ilalang Kalimayit. Matahari di atas padang Kalimayit saat itu baru bergeser sedikit dari kaki langit. Wajah kelima orang berkuda itu nampak tersamar caping bambu yang mereka kenakan. Namun dari kesigapan mereka mengendalikan kekang kuda dapat dipastilan bahwa mereka bukanlah orang sembarangan. Kita datang terlambat, berkata salah seorang dari kelima orang berkuda itu ketika mereka telah memasuki kademangan tasik madu, melihat porak-poranda dan sisa-sisa abu dari ruang rumah yang terbakar. Apa yang telah terjadi di kademangan ini, berkata kawannya sambil memperlambat lari kudanya menyusuri jalan kademangan tasik madu yang telah sepi-senyap tanpa penghuni seorang pun. Namun di sebuah rumah yang ada di sebuah persimpangan jalan, mereka telah melihat seorang lelaki tua duduk di depan puing-puing sisa rumahnya yang terbakar. Lelaki tua itu mungkin dapat bercerita, berkata salah seorang dari kelima orang berkuda itu. Terlihat kelima orang berkuda itu telah menghentikan kudanya tepat di depan rumah lelaki tua itu. Mereka telah turun dari kudanya masing-masing dan menuntun kudanya mendekati pagar rumah. Kelima orang berkuda itu telah mengikat tali kuda masing-masing di tonggak pagar rumah lelaki tua itu, dan bersamaan pula telah membuka caping bambu yang menutupi kepala dan sedikit wajah mereka. Sinar matahari pagi yang terlihat hangat menyapu wajah-wajah mereka. Wajah yang sudah tidak dilindungi caping bambu itu nampak terlihat jelas. Ternyata kelima orang berkuda itu tidak lain adalah orang yang tidak asing lagi, lima orang ksatria yang baru saja datang kembali ke tanah Singasari, mereka tidak lain adalah Mahsa Amping, Ki Bancak, Ki Sandikala, Gajah Pagon dan Ki Sukasrana. Semula terlihat ada wajah penuh rasa takut dari lelaki tua itu ketika melihat lima orang berkuda datang mendekatinya. Namun setelah semakin mendekat terlihat lelaki tua itu menarik napas lega. Kelima orang yang mendekatinya sama sekali bukan orang yang menakutkan dalam menak dan pikiran lelaki tua itu. Kelima orang itu dilihatnya punya paras dan cahaya wajah orang baik-baik, wajah yang menggambarkan persahabatan. Terutama Mahsa Amping yang lebih dulu mendekati lelaki tua itu, ada perbawa dalam sorot. Matanya yang teduh ketika mati Mahsa Amping beradu pandang dengan lelaki tua itu. Maaf Pak Tua, kami adalah para pengembara yang kebetulan lewat. Dapatkah Pak Tua bercerita apa yang telah terjadi di kademangan ini, bertanya Mahsa Amping sambil membungkukan badan dan merangkapkan kedua tangannya di dada sebagai ungkapan rasa santun dan ikut berduka atas apa yang telah terjadi. Mereka bukan orang jahat, berkata dalam hati lelaki itu melihat sikap dan ucapan Mahsa Amping yang teratur dan penuh kesantuman. Maka dengan perlahan, lelaki tua itu bercerita apa yang telah terjadi di kademangan Tasik Madu. Mulai dari peperangan antara pasukan Raden Wijaya dengan pasukan Sena Pati Jarangu yang dari tanah gelang-gelang di Padang Kalimayit. Dan diakhiri dengan sebuah cerita tentang sebuah hari penuh duka air mata, sebuah serbuan pasukan besar patih kebomun darang yang memporak-porandakan bumi kademangan Tasik Madu. Menghangus bumikan kademangan Tasik Madu. Sebuah duka panjang yang akan menjadi cerita memilukan yang akan diingat sepanjang masa oleh anak cucu mereka. Dimanakah saat ini orang-orang kademangan Tasik Madu ini yang masih selamat, bertanya Mahsa Amping kepada lelaki tua itu setelah mendengar semua ceritanya. Mereka masih belum berani kembali, sebagian masih mengungsi di hutan-hutan terdekat, berkata lelaki tua itu. Mungkin ini berguna untuk pak tua, kami berharap semoga tidak akan pernah kembali kejadian ini di hari-hari mendatang, berkata Mahsa Amping sambil. Memberikan beberapa keting emas kepada lelaki tua itu serta beberapa potong makanan bekalnya. Terima kasih, berkata lelaki tua itu dengan tangan gemetar penuh rasa suka cita yang sangat. Mungkin di kota Raja Singasari, kita akan mendapat kegambaran yang lebih jelas lagi, berkata Mahsa Amping kepada keempat kawan seperjalanannya itu sambil menghentakkan perut kudanya untuk memulai sebuah perjalanan kembali menuju kota Raja Singasari. Terlihat lima orang berkuda ini telah meninggalkan kademangan Tasik Madu dengan hati yang menggiris pilu. Bali Dwi Pa dan Jawa Dwi Pa yang terpisah batas laut telah disatukan menjadi satu keluarga, sementara saudara di tanah sendiri ingin memisahkan diri, berkata Mahsa Amping dalam hati di atas kudanya yang berjalan setengah berlari. Cuan Senapati kita tengah berduka, berkata perlahan Kisan dikala kepada Ki Bancak yang terus mengikuti di belakang langkah kaki kuda Mahsa Amping. Baru kali kulihat wajahnya begitu murung, berkata Ki Bancak kepada Ki Sandi Kala juga dengan suara perlahan untuk hanya didengar oleh Ki Sandi Kala. Sementara itu di belakang mereka, Gajah Pagon dan Ki Sukastrana tidak berkata apapun, terus mengikuti langkah kaki kuda di depan mereka. Demikianlah, lima orang berkuda yang bercaping bambu menutupi kepala dan sedikit wajah mereka terlihat telah melarikan kudanya meninggalkan debu yang bertebaran di belakang kaki kuda mereka masing-masing. Di sebuah jalan yang bersungai kecil, mereka beristirahat. Sejenak sekedar memberi kesempatan kuda-kuda mereka untuk merumput. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanannya menuju kota Raja Singasari yang hanya berjarak sepertiga hari perjalanan lagi. Ketika hari mendekati ujung senja, matahari telah rebah lelah berbaring di tepi bibir kaki langit, terlihat lima orang berkuda telah memasuki gerbang kota Raja Singasari. Ternyata kota Raja Singasari tidak lebih baik dari kademangan Tasik Madu, berkata Mahesa Amping kepada Kisandikala yang berjalan beriring di sampingnya melihat sepanjang jalan rumah-rumah yang telah rata dengan tanah menyisakan beberapa onggokan sisa kayu yang hitam gosong terbakar. Mahesa Amping dan keempat sahabatnya itu seperti berjalan di tengah kota yang mati, tidak ditemuinya seorang pun di sepanjang jalan kota Raja Singasari itu seperti waktu sebelumnya di mana selalu begitu ramai dari hilir mudik beberapa orang yang punya berbagai kepentingan, baik yang berjalan kaki atau berkuda dan selalu diramaikan oleh gerobak-gerobak dagang para saudagar yang datang dan pergi di kota Raja Singasari. Ketika mereka semakin mendekati jalan menuju istana, di sebuah perempatan jalan mereka temui banyak bunga sesaji berserakan memenuhi jalan. Ada orang besar yang hari ini telah disempurnakan jenazahnya, berkata Mahesa Amping kepada Kisandikala di sampingnya. Terlihat Kisandikala tidak berkata apapun, hanya menganggukan kepalanya tanda ikut mengerti bahwa baru saja di kota Raja ini telah melakukan sebuah penyempurnaan jenazah. Ketika Mahesa Amping bersama keempat sahabatnya tiba di regol gerbang istana, seorang prajurit datang menghampirinya. Kami ada keperluan di istana ini, semoga diperkenankan bagi kami semua, berkata Mahesa Amping kepada prajurit itu sambil membuka caping bambu yang menutupi setengah wajahnya. Bukankah hamba saat ini berhadapan dengan cuon senapati Mahesa Amping, berkata prajurit itu sambil tersenyum memandang wajah Mahesa Amping yang juga tersenyum ramah. Ternyata prajurit itu salah seorang pasukan Raden Wijaya yang sebelumnya bertugas di Bandar Canggu. Tentu saja masih mengenali Mahesa Amping yang dulu pernah bertugas sebagai pelatih kanuragan para prajurit baru. Maaf, aku lupa di mana kita pernah bertemu, bertanya Mahesa Amping kepada prajurit itu. Wajar kalau cuon senapati lupa kepada hamba, tapi hamba tidak pernah lupa semua jurus yang pernah cuon senapati berikan kepada kami di Bandar Canggu, berkata prajurit itu. Ternyata kamu salah seorang prajurit dari Bandar Canggu itu, aku melihat ada banyak sisa upacara melepas Atma di kota raja ini, bertanya Mahesa Amping kepada prajurit itu. Ternyata cuon senapati belum mendengar kabar duka itu, hari ini kami baru saja menyelesaikan upacara Ngabni Maharaja Kertanegara, berkata Mahesa Amping seperti tidak percaya. Prajurit itu menganggukan kepalanya sambil menarik nafas panjang penuh duka. Mari kuantar tuon semua ke pasang gerahan ratu anggap haya, berkata prajurit itu memecahkan keheningan suasana hati masing-masing. Terlihat prajurit itu memanggil beberapa kawannya untuk membawa kuda-kuda Mahesa Amping dan empat orang sahabatnya itu. Prajurit itu sendiri mengantar Mahesa Amping dan rombongannya berjalan di depan sebagai mana tata cara yang seharusnya dilakukan untuk menerima tamu istana. Maaf cuon senapati, tugasku cuma sampai di pintu regol ini, berkata prajurit itu kepada Mahesa Amping ketika mereka sudah berada di depan regol pintu masuk pasang gerahan ratu anggap haya. Terima kasih telah mengantar kami, berkata Mahesa Amping penuh senyum ramah kepada prajurit yang mengantarkannya itu. Sambil membungkukan badan dan merangkapkan tangannya prajurit itu mempersilahkan Mahesa Amping dan rombongannya terus masuk ke halaman pasang gerahan ratu anggap haya. Terlihat semua orang yang ada di pendapat utama berdiri manakala melihat rombongan Mahesa Amping datang mendekati anak tangga pendapat utama. Mahesa Amping, berucap sebuah nama dari bibir seseorang yang ada di atas pendapat utama itu yang tidak lain adalah Raden Wijaya yang merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kedatangan Mahesa Amping, sahabat sejatinya yang juga telah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Penuh haru biru menandai suasana pertemuan dua sahabat itu yang sudah sekian lama tidak berjumpa. Kami datang di saat tanah Singasari dipenuhi kabut, berkata Mahesa Amping setelah duduk di atas pendapat utama selesai mendengar apa yang terjadi di tanah Singasari saat itu. Mahesa Amping akhirnya ikut bercerita tentang kehadirannya kembali di Jawa Dwipa sebagai utusan dari rakyat Sasana Bungalan, sehubungan dengan permintaan langsung dari Maharaja Kertanegara mengirimkan bala bantuan dari Bali Dwipa. Adipati rakyat Sasana Bungalan memerintahkan diriku untuk menjawab langsung kesetiaan kami atas kekuasaan tertinggi Maharaja Singasari, sebagai balasan rontala resmi yang dikirimnya lewat utusan resminya prajurit Gajah Pagon, berkata Mahesa Amping menyampaikan tugasnya di Bali Dwipa ini. Namun kedatangan kami ternyata sudah terlambat, berkata kembali Mahesa Amping kepada semua yang hadiri di pendapat utama. Kehadiran Ananda belum terlambat, semoga kehadiran Ananda Mahesa Amping sebagai pertanda bahwa Seng Fajar telah hadir untuk sebagai kekuatan baru yang akan mampu mengusir kegelapan kabut di bumi Singasari ini, berkata Ratu anggap haya penuh senyum ikut merasa gembira melihat kehadiran sahabat cucundanya itu. Semoga masih ada tempat untuk hamba untuk ikut mengusir kegelapan ini, berkata Mahesa Amping sambil merangkapkan kedua tangannya ditujukan kepada Ratu anggap haya sebagai rasa terima kasih atas penerimaannya. Sedikit kelengahan kita adalah tidak menyangka bahwa musuh berasal dari saudara sendiri. Sementara kekalahan kita yang terbesar adalah merasa punya kemampuan di atas segala galanya. Semua itu menjadi cermin untuk kita ke depan, bahwa bukan kekuatan yang kita utamakan, tapi kekuatan kecerdikan pikiran kita lah yang dapat mengalahkan sebesar apapun kekuatan lawan, berkata Ratu anggap haya yang dapat diterima oleh semua yang hadir di atas pendapat utama itu. Dari orang-orang yang masih setia kepada Singasari, hamba mendapat berita bahwa Raja Jayakatwang telah mengukuhkan dirinya menjadi Maharaja di Kediri. Mereka telah mengutus ke semua Raja-Raja di Jawa Dwi Pa untuk patuh dan setia di bawah kekuasaannya. Segala upeti dan bala mulai saat ini hanya ditujukan kepada penguasa di Kediri, berkata Arya Kuda Cemani yang ikut hadir di pendapat utama pasang gerahan Ratu anggap haya. Mereka telah membuat gentar para Raja di Jawa Dwi Pa dengan segala bencana yang telah mereka tunjukkan lewat kebiadaban pasukan patih kebomun darang. Kesetiaan dari para Raja di Jawa Dwi Pa adalah kesetiaan yang semu. Diam-diam para Raja di Jawa Dwi Pa itu memendam benih harapan agar hadir sebuah tandingan yang dapat meruntuhkan Sang Raja Angkara, berkata Pangeran Lembutal ikut memberikan pandangannya. Saatnya diri kita tampil ke depan menghidupkan benih harapan dari semua para Raja di Jawa Dwi Pa. Tunjukkan bahwa Kerajaan Singasari masih hidup, berkata Ratu anggap haya dengan penuh semangat. Itulah perang yang harus kamu lakukan saat ini wahai cucundaku Sang Rama Wijaya, menunjukkan bahwa Kerajaan Singasari sampai saat ini masih hidup, berkata Ratu anggap haya yang ditujukan kepada Raden Wijaya. Artinya cucunda akan melakukan perang senyap. Datang menyerang secara tiba-tiba dan pergi menghilang di kegelapan malam, berkata Raden Wijaya yang telah menangkap maksud perkataan dari Ratu anggap haya. Hanya untuk menunjukkan kepada semua Raja di Jawa Dwi Pa bahwa kita masih ada, berkata Ratu anggap haya seakan membenarkan pengertian yang ditangkap oleh Raden Wijaya. Sebuah langkah awal sebagaimana buyup kita Raja Erlangga mengambil kembali haknya atas tanah ini dengan menjalankan pusaka empukan wa, sama, beda dan danua, berkata Ratu anggap haya kepada Raden Wijaya. Petua Rama akan cucunda pusakai, berkata Raden Wijaya penuh rasa terima kasih atas semua nasihat yang diterimanya dari Ratu anggap haya, kakeknya. Mereka memang telah merebut tanah dan seluruh harta pusaka kita, namun belum dapat menguasai armada kerajaan laut kita yang selama ini masih tetap berjaya di samudera, berkata Arya Kuda Cemani. Artinya kita masih punya harta untuk membiayai seluruh pasukan kita yang akan memulai perang senyap ini, berkata kembali Arya Kuda Cemani. Ucapan Arya Kuda Cemani itu ternyata dapat menggugah rasa percaya diri, juga semakin menambah keyakinan baru bahwa rintisan yang mereka akan lakukan akan berbuah kegemilangan. Perlu juga dipertimbangkan amarah musuh kita atas apa yang telah kita lakukan, mereka akan datang kembali ke kota Raja Singasari, dan ada kemungkinan juga menghancurkan armada Yung Singasari, berkata Ranggalawe ikut memberikan pandangannya. Pandangan Ranggalawe perlu dipertimbangkan, dulu mereka masih menghormati deriku ini sebagai orang tua. Meski seluruh harta pusaka yang ada di Pasanggerahan ini mereka rampas, tapi nyawa kami masih diberi kesempatan untuk tetap hidup. Mungkin pada waktu ke depan, kukira mereka punya pandangan yang berbeda atas hidup keluarga istana ini, berkata Ratu anggap Haya membenarkan pandangan Ranggalawe. Artinya kita perlu mengamankan keluarga istana, juga sebuah bandar sementara yang jauh di luar Jawa Dwipa untuk tetap mengendalikan seluruh armada Yung Singasari, jauh dari pengaruh para pengasa kediri, berkata Raden Wijaya sambil pandangannya menyapu satu persatu wajah dari semua yang hadir di pendapat utama saat itu. Ada sebuah tempat untuk keluarga ini, juga dapat dijadikan sebagai bandar sementara untuk armada Yung Singasari, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya, seandainya hari ini Paman Keboar Mahadir bersama kita, pasti beliau yang pertama menunjukkan tempat ini, berkata kembali Mahesa Amping. Di manakah tanah yang aman itu wahai saudaraku? bertanya Raden Wijaya yang merasa gembira dan percaya bahwa Mahesa Amping pasti punya pertimbangan yang sangat tepat. Dalam sebuah pelayaran untuk mencari tanah asal buah pala bersama Paman Keboarma, kami pernah singgah di sebuah pulau tanah kelahiran Paman Keboarma, berkata Mahesa Amping diam sebentar menarik nafas panjang sepertinya ada keraguan untuk melanjutkan kata-katanya. Ternyata Paman Keboarma di tanahnya adalah seorang putra mahkota yang sangat dicintai oleh semua penghuni pulau itu. Semoga Paman Keboarma memaafkan diriku telah membuka jati dirinya yang sebenarnya, berkata kembali Mahesa Amping sambil menyapu pandangannya ke semua yang hadir saat itu. Pulau itu bernama Tanah Wangi Wangi, berkata kembali Mahesa Amping menyelesaikan perkataannya. Apakah mereka dapat menerima orang asing? bertanya Ranggalawe yang baru kali ini mendengar rahasia jati diri Keboarma yang sangat tertutup kepada siapapun tentang asal-usul dirinya. Kecintaan, nama besar dan kehormatan Paman Keboarma adalah jaminan bahwa mereka akan menerima keluarga istana ini. Aku yang akan mengantar keluarga istana ini ke sana, karena mereka telah menjadikan diriku ini sebagai saudara dan keluarga mereka, berkata Mahesa Amping memberikan keyakinannya. Aku percaya kepadamu wahai saudaraku, sebuah tempat yang aman untuk dua kepentingan yang berbeda, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping. Sementara itu langit malam di atas pendapat utama pasanggerahan ratu anggap haya sudah terlihat sudah semakin larut. Udara malam lewat angin dinginnya seperti menyergap kulit, namun perbincangan di atas pendapat utama itu justru menjadi semakin hangat. Mereka tengah membicarakan sebuah awal perjuangan yang mungkin sangat panjang. Sebuah perjuangan untuk mengembalikan kejayaan Singasari Raya. Hingga akhirnya manakala malam sudah mendekati saat pagi di mana udara yang tersapu angin semakin terasa menusuk kulit, mereka baru saja menyepakati beberapa hal yang dianggap sangat penting sebagai sebuah persiapan awal. Kuserahkan harapan ini kepada kalian, harapan untuk melihat kembali kerajaan Singasari yang pernah kami bangun, kami tumbuh kembangkan bersama darah dan kecintaan, juga kesetiaan. Semoga aku dapat melihat saat-saat kemenangan kalian, saat-saat di mana kedamaian bumi ini kembali di bawah naungan pilar-pilar Singasari Raya, meski tidak harus di tanah Tumapel ini. Aku yakin bahwa kalian yang hadir di bawah atap pendapaku ini akan dapat berbagi selamanya dalam kesetiaan, di saat perjuangan, di saat kemenangan dan di saat masa kegemilangan. Bersatulah kalian dalam kesetiaan, cinta dan persaudaraan, berkata Ratu anggap haya setelah semua merasa sepakat untuk sebuah rencana yang panjang dari sebuah perjuangan. Hari sudah pagi, tapi masih ada waktu yang cukup untuk sedikit sekedar memejamkan matu dan meluruskan badan, berkata Ranggalawe ketika bersama semua yang hadir di atas pendapa utama itu menuruni anak tangga pendapa untuk beristirahat di tempat yang telah disediakan di Pasanggerahan Ratu anggap haya. Dan pendapa utama itu akhirnya telah menjadi begitu sepi hanya ditemani cahaya buram dari empat pelita yang sudah mulai radup bergoyang ditiup angin dingin di awal bayang-bayang pagi yang bening itu. Namun pendapa utama itu seperti berjiwa telah menyimpan setiap janji kata hati semua yang hadir di malam itu, sebuah janji untuk bersatu dalam kesetiaan, cinta dan persaudaraan. Bersatulah kalian dalam kesetiaan, cinta dan persaudaraan, kata-kata itu masih terus bergema di telinga mahasamping ketika tengah berbaring di peraduannya mencoba memejamkan matanya. Dan pagi yang indah pun seperti tidak sabar untuk menata langitnya, meletakkan sang mentari di ujung bibir bumi dengan cahaya kuning terang bertebaran seperti jurai-jurajanur kuning hiasan pengantin bersama suara ramai burung berkicau dan rumput, dahan dan daun yang masih basah bermandikan embun pagi. Pagi yang indah, berkata mahasamping dalam hati sambil memandang taman yang tertata rapi mengitari seluruh pasang gerahan ratu anggap haya ketika berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke pendapa utama. Namun sebentar lagi akan ditinggalkan penghuninya, berkata kembali mahasamping dalam hati sambil menarik nafas panjang Membayangkan taman yang asri itu suatu waktu akan ditumbuhi ilalang dan semak keliar, akan menjadi sebuah tempat yang sepi dan terlantar karena penghuninya entah sampai kapan baru dapat kembali, atau tidak akan kembali menjenguknya lagi, selamanya. Pagi yang indah, saudaraku, berkata Raden Wijaya menyapa mahasamping di pendapa utama. Udara di pasang gerahan ini tidak pernah berubah, selalu memberikan kesejukan, berkata mahasamping penuh senyum cerah sambil menaiki anak tangga pendapa utama pasang gerahan ratu anggap haya. Terima kasih untuk kesedianmu membawa keluarga ku ke tempat yang jauh dari hingar-bingar suara peperangan yang sebentar lagi akan menggema mengisi hari-hari di bumi ini, berkata Raden Wijaya di atas pendapa utama kepada mahasamping. Terpaksa kita kembali berpisah untuk waktu yang cukup lama berkata mahasamping kepada Raden Wijaya. Kita sudah memilih tugas dan tempat yang berbeda, meski aku banyak berharap kita ada di satu tempat yang sama dalam peperangan ini, berkata Raden Wijaya kepada mahasamping. Secepatnya aku akan segera kembali dari tanah wangi-wangi, aku tidak ingin datang di saat perangmu telah berakhir, berkata mahasamping kepada Raden Wijaya. Kehadiranmu sangat aku harapkan, ada sebuah kegembiraan berbagi lawan bersamamu, berkata Raden Wijaya sambil tertawa yang diikuti oleh mahasamping, ikut tertawa bersama. Ternyata aku terlambat bangun, semoga masih ada sisa tawa untukku, berkata seseorang yang sudah berada di ujung anak tangga pendapa utama, yang ternyata adalah Ranggalawe. Silahkan dinikmati hidangan sarapan yang masih hangat, pasti akan membuat semakin garing suara ketawa kita, berkata Raden Wijaya kepada mahasamping dan Ranggalawe. Masih ada waktu menjelang senja duduk menikmati hidangan dan mendengar tawa kalian, berkata mahasamping sambil menuangkan minuman hangat wedang sarainya. Bila diberi kesempatan memilih, aku akan memilih bersamamu, berlayar jauh menikmati angin laut, sepanjang malam menatap bintang dan selalu berjaga menunggu Seng Fajar mengintip di ujung bibir laut datar, berkata Ranggalawe kepada Raden Wijaya dan mahasamping. Ada satu yang belum kamu sebut, berkata mahasamping sambil menyebarkan senyumnya. Semua sudah kusebut, berkata Ranggalawe penuh. Penasaran kepada mahasamping. Yang belum kamu sebutkan adalah ketika badai angin datang dan yung kita terpelanting di goyang ombak setinggi gunung, dan wajahmu pucat menggigil memeluk rapat tiang layar, berkata mahasamping yang ditanggapi tawari Luhra dan Wijaya. Sementara itu Ranggalawe pura-pura tidak mendengarnya, mengangkat mangkuk minumannya. Untuk yang satu itu, sudah terhapus di dalam ingatanku, berkata Ranggalawe setelah selesai menghirup minuman hangatnya. Jadi masih ada keinginan berlayar bersamaku, bertanya mahasamping kepada Ranggalawe. Ku tarik kembali pilihanku, berkata Ranggalawe dengan wajah lucu malu langsung menyambar kembali mangkuk minumannya. Demikianlah, ketiga sahabat ini kembali bercerita tentang masa-masa yang pernah mereka jalani bersama. Sementara itu langit di atas pasang gerahan ratu anggap haya sudah semakin terang, seng mentari sepertinya begitu gelisah menatap puncak singgah sana di cakrawala langit biru menatap semua isi bumi. Terlihat beberapa pelayan tengah mengemasi beberapa barang yang akan dibawa bersama dalam perjalanan keluarga istana mengungsi ke pulau tanah wangi-wangi. Kutitipkan pada kalian, Gajah Pagon, Ki Sukasrana dan Ki Bancak. Mereka dapat diandalkan, berkata mahasamping kepada Radenwijaya. Dan kamu hanya ditemani cuan pendeta itu, bertanya Radenwijaya penuh rasa khawatir. Mahesa Amping tidak langsung menjawab, hanya sedikit tersenyum. Berjalan ditemani bersama Ki Sandikala, sama halnya diiringi 10 ribu prajurit tangguh, berkata mahasamping kepada Radenwijaya. Aku percaya kepadamu, berkata Radenwijaya yang langsung mempercayai ucapan mahasamping. Terlihat kabut kekhawatiran di wajahnya berangsung menghilang. Seluruh keluarga istana hari ini sudah bersiap diri, menanti perintah dari Seng Senapati, berkata Ratu anggap haya dengan wajah ceria kepada mahasamping. Namun mahasamping yang sudah peka membaca pikiran orang dapat menangkap sebuah kesedihan yang begitu mendalam. Kesedihan dari seorang tua yang harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan semua kenangan manisnya dan harus menerima semua keterbatasan hidup di sebuah tanah pengungsian. Semoga semua keluarga istana sudah siap lahir dan batinnya, siap menghadapi perjalanan laut yang tidak dapat berhindar manakala Seng Badai datang menghampiri membawa kita jauh dari arah bintang. Semoga siap juga dengan keterbatasan yang banyak akan kita temui di tanah pengungsian, berkata mahasamping memberikan gambaran apa yang akan mereka dapatkan dalam perjalanan pelayaran mereka, juga suasana di tanah pengungsian. Sementara itu matahari akhirnya telah merayap di atas puncak cakrawala langit, namun udara yang sejuk di lingkungan kota Raja Singasari sebagai daerah perbukitan yang hijau tidak membuat cahaya matahari menyengat kulit dan angin yang bertiup masuk ke pendapat utama. Pasang gerahan ratu anggap haya begitu menyejukkan, sembilirnya ketika menyentuh tubuh telah membuat siapapun ingin berlama-lama duduk di pendapat utama itu. Dan di pendapat utama saat itu sudah bertambah beberapa orang, di antaranya adalah Gajah Pagon, Ki Sukasrana dan Ki Bancak. Mereka memang sengaja dipanggil oleh mahasamping untuk sebuah keperluan. Kami perlu kalian sebagai pembuka jalur perjalanan kami, meyakinkan bahwa tidak ada hambatan apapun di depan perjalanan kami. Aku yakin kalian tahu apa yang harus dilakukan, dan aku hanya percaya dengan kalian bertiga, berkata mahasamping kepada Gajah Pagon, Ki Sukasrana dan Ki Bancak. Terima kasih bahwa Tuan Senapati telah mempercayai kami bertiga, yang kami butuhkan saat ini adalah penjelasan tentang jalur perjalanan itu sendiri, berkata Gajah Pagon kepada mahasamping mewakili Ki Sukasrana dan Ki Bancak. Maka dengan rinci mahasamping menjelaskan jalur perjalanannya, antara lain dikatakan bahwa rombongan pertama kali akan singgah di Bandar Canggu, melanjutkan perjalanan lewat jalur air menyusuri sungai berantas dan masuk ke anak sungai Sorong hingga ke ujung Muara Sorong. Dari Muara Sungai Sorong kami akan menyeberang ke Bali Dwi Pa, berkata mahasamping melanjutkan penjelasannya mengenai jalur perjalanan mereka, keluarga istana. Kami akan menyiapkan beberapa jukung di Bandar Canggu, juga menyiapkan beberapa perahu untuk membawa keluarga istana menyeberangi Selat Bali. Berkata Gajah Pagon mencoba merinci hal lain yang diperlukan dan akan menjadi tugas mereka bertiga untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ternyata aku berhadapan dengan seorang prajurit sandi yang sudah tahu apa yang harus dilakukan, berkata mahasamping penuh gembira kepada Gajah Pagon. Cuan Arya Kuda Cemani sering menugaskan diriku membuka jalur pengamanan di setiap perjalanan Maharaja Kertanegara di mana pun, terutama di hutan perburuan yang belum pernah terjangkau. Dan terakhir aku pula yang ditugaskan oleh Arya Kuda Cemani ketika ratu anggap haya dan pangeran lembutal akan berangkat ke tanah gelang-gelang datang meminang putra jaya katuang, berkata Gajah Pagon mencoba meyakinkan mahasamping dengan tugas yang sama yang pernah dilakukan. Aku jadi semakin yakin bahwa ternyata aku memilih orang yang tepat, berkata mahasamping kepada Gajah Pagon. Cuan Senapati hanya menjelaskan perjalanan sampai di Balidwipa, apakah boleh hamba bertanya ke mana arah rombongan keluarga setelah tiba di Balidwipa, bertanya Ki Bancak kepada mahasamping. Mahesaamping tidak langsung menjawab, hanya memperlihatkan senyumnya kepada Ki Bancak. Tugas kalian hanya sampai di muara sungai porong, sementara perjalanan di Balidwipa seperti berjalan di halaman rumahku sendiri, berkata mahasamping masih menebarkan senyumnya kepada Ki Bancak. Sekejap, hanya sekejap terlihat ada perubahan di wajah Ki Bancak. Tapi yang sekejap itu dapat dibaca oleh mahasamping. Apa yang dipikirkan oleh Ki Bancak prajurit kepercayaannya itu yang selalu mendampingi dirinya di semua hampir perjalanannya di Balidwipa. Setelah mengantar keluarga istana di tempat yang aman, aku akan segera kembali ke Jawa Dwipa. Aku tidak ingin datang sebagai seorang sahabat terakhir di saat sebuah pesta sudah usai, berkata mahasamping sambil menatap Ki Bancak yang langsung terlihat garis kecerahan di wajahnya. Demikianlah, Gajah Pagon, Ki Sukasrana dan Ki Bancak terlihat pamit diri untuk mempersiapkan dirinya berangkat lebih awal menjalankan tugas sebagai prajurit membuka jalan, mengamankan sepanjang jalur perjalanan keluarga istana yang akan berangkat ke tanah pengungsian. Maaf, aku ada sedikit keperluan menemui Ki Brejo, seorang pekatik, berkata Ratu Anggap Haya yang pamit dari pendapat utama untuk menemui seorang pekatiknya. Ketika Ratu Anggap Haya menuruni anak tangga, mahasamping terus mengikuti dengan pandang matanya ke arah Ratu Anggap Haya sampai menghilang terhalang sudut sisi rumah panggung. Terlihat mahasamping menarik nafas panjang, begitu terharu hatinya mengagumi sosok Jiwa Ratu Anggap Haya, seorang pembesar istana yang punya nama agung masih peduli kepada seorang pekatik. Demikianlah, menjelang hari jatuh di ujung senja, rombongan keluarga istana Singasari terlihat sudah berjalan beriring menuju regol pintu gerbang istana. Tiga buah kereta kuda kencana terlihat sudah menanti bersama dengan beberapa ekor kuda siap membawa rombongan keluarga istana menuju bandar canggu. Semua matu tertuju kepada Seng Permaisuri Maharaja. Singasari yang tengah menaiki kereta kuda kencana. Terlihat seorang inang tua tidak tahan menahan isak tangisnya memeluk seorang prajurit di dekatnya yang membiarkan inang tua itu melepaskan segala rasa kesedihan yang begitu mendalam menyaksikan Seng Permaisuri junjungannya yang begitu dicintainya harus pergi ke sebuah tempat yang begitu jauh, entah kapan baru dapat berjumpa kembali, atau tidak akan pernah datang berjumpa lagi. Seorang pelayan wanita juga ikut menangis berjongkok menutupi wajahnya dengan kain panjangnya mana kala empat orang putri belia beriringan menaiki kereta kuda kencana yang lain. Tiga kereta kencana bersama dengan sepuluh ekor kuda terlihat mengiringi di belakangnya meninggalkan regol pintu gerbang istana diikuti ratusan pandangan mata penuh duka. Kabut di atas kota raja di ujung senja terlihat begitu tebal menyelimuti pandangan mata, menutupi jalan-jalan kota raja Singasari yang lengang, menutupi hampir seluruh kerangka kayu rumah yang hangus tersisa terbakar di kiri kanan jalan sepanjang jalan kota raja Singasari. Kabut di bumi Singasari, berkata Mahesa Amping ketika menoleh ke belakang melihat sebuah bukit tempat sebuah istana Singasari yang besar pernah berdiri di atasnya, mengatur dunia. Tamat. Selanjutnya, tunggu tapak-tapak jejak gajah mada.